Angin laut bertiup kencang, dan ombak melonjak hingga ke kaki kedua orang itu sebelum mundur dengan tenang, hanya meninggalkan bekas yang dalam. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Matanya langsung terkejut, dia yakin dia tidak salah dengar. Putri Yan Yi memang mengatakan, umurku tidak lama lagi. Luan mengerutkan kening. Sebagai putri kerajaan Awan Selatan, meskipun dia sakit, dia akan memiliki dokter dan apotekar terbaik untuk merawatnya. Dengan status kekaisaran Awan Selatan, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mungkinkah seluruh kerajaan Southern Cloud tidak mampu mengobati penyakit putri Yan Yi? Luan berpikir sejenak, karena sang putri memberitahunya hal ini, itu berarti dia ingin memberitahu dia. Dia bertanya, mengapa? Karena saya dilahirkan dengan penyakit ini. Suara putri Yan Yi sangat lembut, tanpa kesedihan, seolah sedang membicarakan cerita orang lain. Dia berkata, ketika ibu saya mengandung saya, dia dibunuh. Seseorang menggunakan es untuk memukul tubuhnya. Meski tidak membunuhnya dan mengeluarkan energi dinginnya, saya tetaplah janin. Saya diserang oleh energi dingin dan tidak dapat diobati. Saat aku lahir, aku sudah diambang kematian. Banyak apoteker dan dokter yang merawatku dan akhirnya menyelamatkanku. Namun, akar penyakitku sudah muncul sejak aku masih dalam kandungan. Penyakit itu telah memasuki tulang dan jiwaku dan tidak bisa dihilangkan lagi. Putri Yan Yi berkata, sekarang, saya harus makan banyak pil setiap hari untuk mempertahankan hidup saya. Setiap tujuh hari, saya harus kembali ke istana untuk menerima pengobatan. Setelah itu, Putri Yan Yi mengangkat tangannya dan berkata, bisakah kamu merasakan suhunya? Luan terkejut saat melihat tangan Putri Yan Yi. Di tengah musim panas, ia memancarkan energi dingin yang samar. Sejak saya masih muda, saya merasa kedinginan. Putri Yan Yi berkata dengan acu tak acu, semua orang mengatakan bahwa saya tidak dapat hidup melewati usia 30 tahun, bahkan jika saya berkultivasi. Jadi ketika saya mengetahui hal ini, saya berhenti berkultivasi dan melakukan semua yang ingin saya lakukan. Saya ingin melakukan perjalanan keliling delapan benua kuno dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Putri Yan Yi berkata, mungkin umurku tidak memungkinkan aku melakukannya, tetapi meskipun aku mati, aku ingin mati di lautan yang tak berujung. Dengan cara ini, mungkin saya bisa hidup lebih lama di kehidupan saya selanjutnya. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Sungguh disayangkan seorang putri kerajaan mengalami pertemuan seperti itu, tapi, apa hubungannya ini dengan dia? Bahkan orang-orang dari Kekaisaran Awan Selatan tidak dapat menyelesaikan masalah ini, mungkinkah dia masih menaruh harapan padanya? Tepat ketika Luan bingung, Putri Yan Yi menoleh, menatap Luan lagi, dan berkata dengan lembut, bisakah kamu menebak mengapa aku memintamu untuk datang? Luan tercengang, dia menggelengkan kepalanya dengan jujur dan berkata, saya tidak tahu. Karena aku merasa sangat nyaman berada di sampingmu. Putri Yan Yi berkata, dan menemukan ekspresi terkejut Luan, dan berkata, jangan salah paham, hanya saja di sisimu, rasa dingin di tubuhku sepertinya telah ditekan, dan aku tidak akan sedingin itu. Luan tercengang, dan alisnya berkerut. Mungkinkah karena api suci sembilan surga di tubuhnya? Empat bulan yang lalu, kamu menyelamatkanku. Ada juga kekacauan di Kekaisaran Awan Selatan, dan beberapa bahaya tersembunyi telah hilang. Putri Yan Yi berkata, empat bulan ini, saya sangat sibuk, jadi saya tidak datang mencari Anda. Sebenarnya pertama kali aku mengajakmu naik kapal, itu karena aku merasa sangat nyaman berada di sampingmu. Dan kali ini, saya juga ingin melihat apakah itu hanya ilusi. Jika itu bukan ilusi, aku akan menganggapmu sebagai permaisuriku. Luan mendengar ini, dan hatinya terkejut. Saya ingin hidup. Putri Yan Yi berkata, saya merasa bahwa di sisi Anda, saya mungkin bisa hidup lebih lama. Bahkan jika saya tidak bisa, saya bisa hidup lebih nyaman selama 13 tahun ke depan. Dan kau, akan menjadi pangeran permaisuri Kekaisaran Awan Selatan. Setelah saya mati, Anda bisa menikahi wanita lain, dan menikmati kehidupan yang mulia dan kaya. Tapi, sepertinya kamu tidak mau. Putri Yan Yi menatap mata Luan dan bertanya, apakah begitu? Luan tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. Meskipun Putri Yan Yi sangat menyedihkan, tapi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, jika dia menikahi semua orang yang dia butuhkan, bagaimana dia bisa layak untuk dirinya sendiri, layak untuk Yao Yao? Melihat Luan mengangguk, Putri Yan Yi tersenyum, menarik napas ringan dan berkata, istrimu memang sangat cantik, dan dia juga sangat kuat. Aku sudah menduga bahwa meskipun aku memberitahumu hal-hal ini, kamu tidak akan goyah. Luan terkejut, jika itu masalahnya, lalu mengapa dia memintanya untuk datang? Saya datang ke sini karena saya ingin Anda membantu saya melakukan sesuatu. Putri Yan Yi memandang Luan dan berkata, jika kamu bisa menyelesaikannya, aku bisa memberimu hadiah yang besar. Luan mendengar ini dan hatinya menegang, bawahan Putri Yan Yi semuanya lebih kuat darinya, apa yang dia ingin dia lakukan. Memikirkannya, Luan tidak setuju, tapi berkata, yang ini tidak berani berjanji, Tuan Putri, tolong jelaskan dulu. Melihat Luan yang berhati-hati, Putri Yan Yi berkata, kamu adalah guru surga laut dalam, kamu pasti tahu tentang laut utara, kan? Luan terkejut, tapi dia menganggup dan berkata, aku tahu. Separuh bagian atas dunia terbagi menjadi lima wilayah laut, empat wilayah laut berbentuk lingkaran, dan wilayah laut utara berada di puncak dunia. Karena wilayah laut utara terhubung dengan delapan benua kuno, terdapat lebih banyak eksplorasi di wilayah laut utara, dan terdapat banyak aliansi. Saya mendengar bahwa di wilayah laut utara, ada ras kuno yang disebut, Stars Preading Rache. Mereka terlihat mirip dengan kita manusia, tetapi ada beberapa perbedaan. Putri Yan Yi berkata, dikatakan bahwa ras penyebaran bintang memiliki banyak kemampuan misterius, terutama hal yang paling sulit dilakukan manusia, yaitu jiwa dan jiwa. Saya harap Anda bisa menemukan Stars Preading Rache, lalu mungkin Anda bisa menemukan cara untuk mengusir energi dingin di jiwa saya. Luan berpikir keras, ini pertama kalinya dia mendengar tentang perlombaan penyebaran bintang, tetapi dunia ini begitu besar, wajar jika ada ras yang tidak dia ketahui. Namun dia memandang ke arah Putri Yan Yi dengan ragu dan bertanya, ada begitu banyak ahli di Kekaisaran Awan Selatan, aku hanya seorang master surga tingkat 6, mengapa kamu ingin aku pergi? Jika saya tidak dapat menemukan ahli lain, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak. Putri Yan Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya kita tidak bisa menemukannya, tapi kita tidak bisa menemukannya. Delapan benua kuno memiliki aturannya masing-masing, terdapat batas di wilayah Laut Utara yang sudah ada sejak awal delapan era kuno. Semua eksplorasi harus berhenti di batas ini, jika tidak maka akan membawa bencana. Ada beberapa hal yang tidak bisa ku beritahukan padamu, aku hanya bisa mengatakan bahwa empat kerajaan besar bukanlah kekuatan terkuat di dunia ini, mereka juga perlu dikendalikan oleh orang lain. Di bawah aturan ini, bahkan empat kerajaan besar tidak bisa melampauinya, apalagi orang lain. Putri Yan Yi berkata, jika orang-orang mengetahui bahwa penduduk Kerajaan Awan Selatan telah melewati batas ini, seluruh Kerajaan Awan Selatan akan berada dalam masalah. Mendengar perkataan Putri Yan Yi, Luuan terkejut karena ada aturan seperti itu, tapi dia juga mengungkapkan senyuman pahit dan berkata, karena ada aturan seperti itu, jika aku pergi, bukankah aku juga akan mati? Tidak, jika kamu pergi, itu akan baik-baik saja. Putri Yan Yi berkata, batas itu sebenarnya adalah sebuah pesona, hanya guru surgawi level 7 dan guru surgawi yang lebih kuat yang dapat merasakannya ketika mereka lewat, dan memberitahu orang-orang yang menjaga pesona tersebut untuk mengejar dan membunuh mereka. Tapi untuk master surgawi level 6, tidak ada masalah. Setiap hari, banyak guru surgawi tingkat 6 melewati batas untuk menemukan rahasianya, tetapi ini sangat berbahaya bagi guru surgawi tingkat 6. Separuh dari guru surgawi level 6 tidak pergi jauh sebelum melarikan diri, dan separuh lainnya mati di dalam. Mendengar ini, Luuan semakin tidak mau pergi. Menurutnya, selama dia fokus pada kultivasi, kekuatannya secara alami akan menjadi lebih kuat, mengapa dia melakukan hal berbahaya seperti itu tanpa manfaat apapun. Tepat ketika Luan hendak menolak, Putri Yan Yi tiba-tiba berkata, selama kamu bisa menemukan cara untuk menyembuhkanku, aku bisa memberimu senjata atau baju besi kelas 8. Luan terkejut, senjata kelas 8 tidak terlalu menarik baginya, tapi baju besi sangat menggoda. Jika pertahanannya sedikit lebih kuat, itu akan menjadi keuntungan besar. Tapi, titik ini saja tidak cukup baginya untuk mati, jadi dia membuka mulut untuk menolak. Aku bisa memberimu warisan lagi. Putri Yan Yi melanjutkan, warisan ini memiliki kualitas terbaik, awalnya diserahkan kepada saya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Luan mengerutkan kening, orang-orang di sekitarnya telah menerima warisan, hanya Kong Yan dan Suanger yang belum menerimanya. Tapi Suanger masih muda, dia tidak terburu-buru, dan Kong Yan tidak bisa ditemukan, dia sendiri tidak membutuhkan hal semacam ini. Melihat kemunculan Luan, hati Putri Yan Yi menjadi cemas, dan berkata, aku bisa memberimu tahta ke Kaisaran Awan Selatan, dan membiarkanmu menjadi adipati ke Kaisaran Awan Selatan. Luan tersenyum pahit, jika dia bisa menerima hadiah seperti itu, itu berarti dia bisa melawan klan Hachiko, lalu apakah dia masih membutuhkan duke ini? Saya minta maaf. Luan berkata dengan serius, meskipun aku bersimpati padamu, aku tidak dapat membantumu, aku juga ingin hidup dengan baik. Dengan itu, Luan membungkuk pada Putri Yan Yi, berbalik dan pergi. Melihat punggung Luan, Putri Yan Yi tiba-tiba menjadi cemas, dan berkata dengan keras, selama kamu bisa menyembuhkanku, aku adalah milikmu, aku bersedia mengorbankan rasa ilahiku untukmu. 1152 Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Putri Yan Yi. Wajah cantik Putri Yan Yi dipenuhi dengan urgensi dan matanya dipenuhi keinginan untuk hidup. Ketenangannya hanyalah sebuah akting. Dia takut mati dan ingin hidup. Luan sedikit terkejut. Fakta bahwa Putri Kekaisaran bersedia mengorbankan rasa ilahi kepadanya menunjukkan betapa tulusnya dia. Namun, dia sedikit mengernyit dan masih tidak mau setuju. Kecantikan yang sudah cukup baginya untuk mengorbankan rasa ilahi padanya. Dia tidak menginginkannya lagi. Terlebih lagi, hidup atau matinya sekarang tidak bergantung pada dirinya sendiri. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, dia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Aku benar-benar minta maaf, kata Luan kepada Putri Yan Yi, aku masih belum bisa menyetujui permintaanmu. Putri Yan Yi benar-benar putus asa setelah mendengar jawaban Luan. Jika dia bahkan tidak ingin mengorbankan rasa ilahi miliknya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Putri Yan Yi menundukkan kepalanya sedikit dan matanya dipenuhi kekecewaan. Dia berkata, saya akan tinggal di Lone Moon Alliance selama tiga hari lagi. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Melihat ekspresi Putri Yan Yi, Luan mengangguk sedikit dan berkata, oke. Dengan itu, Luan pergi dan tidak tinggal lama. Putri Yan Yi ditinggalkan sendirian di pantai. Luan tidak pergi kemanapun. Sebaliknya, dia langsung kembali ke halaman di Pulau Half Moon. Yao sedang menunggunya dan menghampirinya ketika dia melihatnya kembali. Bagaimana itu? Yao bertanya, apa yang dia katakan? Luan merenung sejenak. Tanpa menyembunyikan apapun dari Yao, dia menceritakan segalanya padanya. Setelah mendengar kata-kata Luan, Yao sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang baik dan bersimpati dengan pengalaman Putri Yan Yi. Namun, dia tidak akan membahayakan suaminya karena simpatinya. Namun, ketika mereka berbicara tentang Laut Utara Ekstrim, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, menyebarkan bintang. Sepertinya aku pernah mendengar ayahku menyebutkannya sebelumnya. Luan terkejut dan berkata, apakah benar ada perlombaan seperti itu? Iya, Yao menganggup dan berkata, ras ini sama dengan Sengoku. Keduanya adalah ras yang ada sebelum delapan era kuno dan selalu misterius. Mereka suka mempelajari cuaca dan percaya bahwa cuaca dapat memprediksi masa depan. Mereka memang suka mempelajari Divine Sense. Dikatakan bahwa metode serangan utama mereka adalah serangan Divine Sense, yang membuatnya mustahil untuk dilawan. Luan merenung setelah mendengar ini. Perlombaan seperti itu memang terdengar sangat misterius. Apakah kamu mau pergi? Melihat Luan dari jauh, dia tiba-tiba bertanya. Luan terkejut saat dia menatap mata Yao. Yao juga menatapnya, matanya yang cerah dan indah dipenuhi kelembutan. Aku tahu kamu orang yang ambisius. Kamu ingin melihatnya sendiri, kan? Dia memandang Luan dari jauh dan berkata dengan lembut, jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan hentikan aku untuk bergerak maju. Hati Luan bergetar. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan pada Yao. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, aku tidak pergi karena dia. Aku tahu. Yao tersenyum, dan berkata, saya yakin Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Melihat senyuman Yao, Luan merasa lebih buruk di hatinya. Tetapi jika aku tidak kembali untuk waktu yang lama, atau jika aku mati di sana. Tidak peduli berapa lama kamu pergi, apakah kamu masih hidup atau mati, aku akan menunggumu. Melihat Luan dari jauh, dia tersenyum dan berkata dengan serius. Aku akan selalu menjadi istrimu. Apapun yang terjadi, itu tidak akan berubah. Luan menarik nafas dalam-dalam, menahan air mata, dan memeluk Yao dalam-dalam. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak perbuatan baik yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga dia bisa memiliki gadis sebaik itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam tiga hari ini, Luan tidak melakukan hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia hanya menemani Yao pergi jalan-jalan. Mereka terbang bersama burung camar di angkasa dan menemani ikan-ikan di air. Dalam tiga hari ini, mereka berdua riang dan tidak memikirkan apapun. Tiga hari ini adalah hari paling santai di antara keduanya, dan juga hari paling membahagiakan di antara tiga hari Yao. Namun, saat-saat bahagia mereka telah berakhir. Pada hari keempat, Luan menemani Yao dan mengirimnya kembali ke Semoku. Dia juga memberitahu Yuan dan Jun bahwa dia akan pergi ke wilayah Laut Utara Ekstrim. Yuan dan Jun tidak menghentikan Luan setelah mendengarnya, dan setuju untuk melepaskannya. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di dunia, Anda harus memiliki ambisi untuk menaklukkan segalanya. Jika Anda tidak berani melakukan apapun, jika Anda takut mati, Anda tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kematian adalah batu asah bagi pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yao dan keluar dari Semoku, Luan langsung menuju pulau Lonemun. Segera dia menemukan Putri Yan Yi. Putri Yan Yi yang hendak pergi sangat senang saat mendengar bahwa Luan telah tiba. Harapan tiba-tiba dari keputus asaan tanpa cahaya apapun membuat Putri Yan Yi begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Luan dan Putri Yan Yi datang ke ruangan kosong untuk berdiskusi. Luan berkata kepada Putri Yan Yi dengan serius, aku akan membantumu, tetapi kamu tidak perlu mengorbankan kesadaran spiritualmu kepadaku. Kamu hanya perlu baju besi kelas delapan. Putri Yan Yi terkejut. Mata merahnya menatap Luan dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa pria ini benar-benar menolak pengorbanan kesadaran spiritualnya. Mendengar penolakan Luan, reaksi pertamanya bukanlah senang atau marah. Sebaliknya, dia khawatir jika Luan tidak menerimanya, dia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Jadi dia segera berkata, jika kamu khawatir aku tidak akan mengorbankan kesadaran spiritualku padamu, aku bisa menerima warisannya sekarang dan segera mengorbankan kesadaran spiritualku padamu. Putri, kamu terlalu khawatir. Aku tidak mau. Luan berkata, aku hanya membutuhkan baju besi kelas delapan. Sedangkan untuk Laut Utara, kuharap Putri dapat mengirim seseorang untuk membawaku ke sana. Bagus. Putri Yan Yi dengan cepat berkata, ikutlah denganku ke Kekaisaran Awan Selatan. Aku akan mencari seseorang untuk mengirimmu ke sana. Tidak. Luan berkata, Putri, tolong panggil seseorang ke sini untuk mengirimku ke sana. Tidak nyaman bagiku untuk memasuki Kekaisaran Awan Selatan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan melakukan ini, Putri Yan Yi segera berkata, bagus. Setelah itu, Putri Yan Yi meninggalkan ruangan dan mengirimkan pengawalnya kembali ke Kerajaan Awan Selatan. Segera, penjaga itu kembali bersama seorang pria parubaya. Luan pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia adalah salah satu guru surgawi tingkat delapan yang menemani Putri Yan Yi empat bulan lalu. Seorang guru surgawi tingkat delapan memiliki status yang sangat tinggi di empat kerajaan besar. Menurut Liu Yi, dia setidaknya adalah seorang jenderal. Putri, pria ini memandang Putri Yan Yi dan berkata sambil memberi hormat. Pamanmu, Putri Yan Yi berjalan di depan pria ini dan dengan cepat menjelaskan masalahnya. Setelah mendengarkan sang jenderal, alisnya perlahan berkerut. Setelah melihat ke arah Luan, dia berkata kepada Putri Yan Yi, Putri, kami mengirim begitu banyak orang sebelumnya, tetapi tidak ada hasil. Apakah orang luar akan berguna? Pamanmu, hati Putri Yan Yi menegang. Dia takut karena perkataan sang jenderal, Luan tidak mau pergi. Jadi dia segera berkata, saya percaya padanya. Mendengar perkataan sang putri, sang jenderal tidak berkata apa-apa. Dia menoleh ke arah Luan dan berkata, Nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Laut utara tidak seperti empat laut selatan. Ini bukan tempat untuk bermain-main. Dengan kekuatanmu, jika kamu tidak hati-hati, tulangmu bahkan tidak akan tersisa. Mendengar perkataan pria itu, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Terima kasih telah mengingatkanku. Melihat pemuda itu begitu tenang, sang jenderal tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menyiapkan susunan transmisi, dia berkata kepada Putri Yan Yi, Putri, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengirim dia ke tempat itu dan kembali. N. Putri Yan Yi mengangguk penuh semangat, lalu memandang Luan dan berkata dengan serius, Kamu menyelamatkanku sekali. Aku yakin kamu bisa menyelamatkanku lagi. Saya menganggap Anda sebagai harapan terakhir saya. Anda harus berhasil. Mendengarkan kata-kata sang putri, Luan sedikit mengernyit dan berkata, Saya akan melakukan yang terbaik. Ayo pergi. Jenderal itu berkata dan melangkah ke barisan transmisi. Melihat ini, Luan juga mengikuti dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah tiga napas. Ketika Luan keluar dari portal teleportasi, dia segera merasakan hembusan angin melewatinya. Anginnya begitu kencang bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa berdiri di udara. Dia perlu menggunakan kekuatannya untuk berdiri. Angin kencang mengacak-acak rambut Luan dan membuatnya tidak bisa membuka matanya. Saat dia sudah bisa beradaptasi dengan angin, dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa dia sedang berdiri di udara sekitar 700 kaki di atas laut, dan di segala arah, tidak ada seorang pun. Laut di bawahnya bergejolak, bahkan sedikit menakutkan. Ditiup angin, ombak di sini tingginya lebih dari 100 kaki, bahkan lebih buruk dari tsunami biasa. Angin dan ombak menimbulkan suara yang mengerikan. Jika guru surgawi tingkat 5 datang ke sini, dia akan langsung tertiup angin. Luan akhirnya mengerti apa yang dimaksud sang jenderal dengan tidak setenang empat lautan selatan. Dibandingkan dengan di sini, empat lautan selatan terlalu damai. Melihat Luan mampu beradaptasi dengan cepat, mata sang jenderal juga mendapat sedikit pengakuan. Dia menunjuk ke kedalaman angin dan berkata, terbanglah 100 mil dari sini dan kamu akan melihat sebuah pesona. Saat itu, kamu tidak perlu takut dan bisa langsung melewatinya. Setelah melewati pesona tersebut, Anda akan berada di laut utara yang sesungguhnya. Saat itu, hidup atau mati tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ngomong-ngomong, jenderal memandang Luan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, laut utara adalah surga bagi binatang aneh. 1153 Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Surga bagi binatang aneh. Jenderal tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik untuk membuka susunan transmisi dan berkata, saya harap Anda tidak mengecewakan Putri Yan Yi. Setelah itu, sang jenderal masuk ke barisan transmisi. Susunan transmisi menghilang, meninggalkan Luan sendirian di tengah angin menderu. Huuh. Angin menghalangi pandangannya, dan bahkan dengan kekuatan Luan, dia hanya bisa melihat kurang dari 100 kaki ke depan. Di udara, Luan berjuang untuk berdiri teguh. Melihat ombak besar di bawah, Luan menarik nafas dalam-dalam dan siap terbang ke depan. Namun, saat dia terbang ke depan, keseimbangan tubuhnya rusak. Tubuhnya yang seharusnya terbang ke depan, langsung tertiup ke kiri oleh angin. Luan terbang sejauh 100 kaki sebelum dia memaksa dirinya untuk berhenti. Luan mengerutkan kening. Tidak mudah untuk terbang tertiup angin. Angin bertiup dari kanan ke kiri. Dia tidak hanya bisa terbang ke depan, tapi juga ke kanan. Dan angin bukanlah kekuatan yang seragam, berfluktuasi. Dia perlu menyebarkan persepsinya terlebih dahulu, dan kemudian menyesuaikan kekuatannya sendiri. Mata Luan sedikit menyipit, dan dia menyebarkan 9 matahari-matahari teriknya, tetapi kekuatan 9 matahari-matahari terik terbatas pada angin. Untungnya, Luan sudah cukup bereaksi terlebih dahulu. Luan mencoba terbang ke depan sedikit. Setelah beradaptasi beberapa saat, ia menjadi mampu beradaptasi dengan angin. Setelah beradaptasi, Luan menarik napas ringan, melihat ke depan, dan segera terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat cepat, meninggalkan seberkas cahaya panjang di tengah badai saat dia melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak 100 mil tidak terlalu jauh baginya sekarang. Bahkan dengan hambatan angin, Luan hanya membutuhkan waktu sebentar. Setengah jam kemudian, Luan berdiri di tengah desiran angin dan berhenti. Pasalnya, batas wilayah laut paling utara yang disebutkan jenderal telah muncul di hadapannya. Ini adalah batas yang sangat ilusi. Itu tampak seperti penghalang, tanpa warna apapun. Namun, bahkan Yuan tidak mengingatkannya pada apapun, menunjukkan bahwa batas ini tidak boleh berbahaya. Luan tidak ragu-ragu dan bergegas maju. Bang! Luan menabrak penghalang. Ketika dia berdiri di langit di sisi lain penghalang, semuanya tiba-tiba berhenti. Angin berhenti, dan suaranya hilang sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari lingkungan sekarang. Seolah-olah dunia menjadi tenang dalam sekejap. Kontras yang ekstrim bahkan membuat Luan tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Namun, perasaan ini hanya bertahan sesaat karena saat semuanya berhenti, Luan hanya merasakan tekanan besar menyerang seluruh tubuhnya. Tekanan semacam ini menyebabkan tubuhnya segera kehilangan keseimbangan, menyebabkan dia terus-menerus jatuh dari langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan mengertakan gigi dan berusaha mati-matian menjaga keseimbangannya di udara. Namun, tekanan di sekitarnya membuatnya tidak bisa beradaptasi dalam waktu singkat. Dia hanya bisa jatuh dengan cepat ke tanah. Bang! Luan dengan kejam menghantam tanah. Tepatnya, itu adalah lapisan es dan salju. Itu menyakitkan. Luan sedikit mengernyit dan perlahan berdiri di atas es sambil menahan tekanan di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya. Di depannya ada batas dan angin bersiul di luar batas. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia tercengang. Di depannya ada gletser, gletser tak berujung. Saat ini, Luan sedang berdiri di atas gletser besar. Namun, gletser ini sebenarnya tidak ada habisnya. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Gletser di bawah kakinya sangatlah besar, bahkan sebanding dengan luas sebuah negara kecil. Namun, gletser seperti ini adalah yang paling umum terjadi di wilayah laut paling utara. Faktanya, di wilayah laut paling utara, dengan batas angin kencang dan batasnya, hanya sebagian kecil di dekat delapan benua kuno yang telah dikembangkan oleh manusia. Jaraknya hampir sama dengan negara berukuran sedang di delapan benua kuno. Setelah melewati perbatasan, itu adalah wilayah laut paling utara yang sebenarnya. Luan dengan paksa bangkit dari tanah dan berdiri tegak untuk melihat ke depan. Tekanan di sini sangat besar, atau lebih tepatnya, gravitasinya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga sulit baginya untuk terbang. Terlebih lagi, dalam lingkungan seperti itu, kekuatannya sangat berkurang. Untuk memastikan pikirannya, Luan melihat ke gunung yang tertutup salju tebal tidak jauh dari sana. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat telapak tangannya ke udara. Dalam situasi di mana tidak ada orang di sekitarnya, dia bahkan menggunakan deep ice. Namun, yang mengejutkannya adalah deep ice miliknya benar-benar berhenti sebelum menyentuh gunung. Dari tempatnya berdiri, jarak antara gunung dan dirinya paling jauh 200 kaki. Namun, deep ice miliknya berhenti di tengah jalan. Situasi ini sangat mengejutkan Luan. Menurut perkiraan kekuatannya, kekuatannya saat ini paling banyak setara dengan guru surgawi tingkat 5. Luan agak tidak mampu beradaptasi dengan melemahnya seluruh level. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini alasan mengapa batas ini hanya mengizinkan guru surgawi di bawah level 7 untuk melewatinya? Jika guru surgawi tingkat 7 datang, gravitasi di sini mungkin tidak banyak berpengaruh pada mereka. Bahkan jika mereka dilemahkan secara keseluruhan, mereka akan tetap menjadi master surgawi level 6 dan masih bisa terbang. Tetapi jika guru surgawi tingkat 6 datang ke sini, mereka hanya bisa berjalan. Tapi, kenapa ada aturan seperti itu? Luan berpikir sejenak, tapi tidak bisa memikirkan alasan apapun. Dia memandangi salju dan gunung tak berujung di depannya. Tidak peduli apa, sejak dia datang ke sini, tidak ada alasan untuk mundur. Huh! Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang. Luan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, dia terlempar ke tanah oleh angin. Ia bahkan melambaikan tangannya untuk menutupi salju di depannya. Baru kemudian dia berhasil berhenti setelah meluncur sejauh 10 kaki. Angin menderu lewat, seluruh tubuh Luan tergeletak di salju, tidak berani bergerak. Angin berlangsung selama seperempat jam sebelum berhenti. Setelah Luan mendengar angin berhenti, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dari salju. Dia mendorong salju tebal di punggungnya karena angin. Bang! Akhirnya, kepala Luan muncul dari salju, terengah-engah. Udara panas yang dihembuskannya berubah menjadi kabut putih dalam sekejap. Bahkan wajahnya tertutup es. Bukan karena tidak ada angin di sini, hanya saja tidak ada angin yang terus-menerus. Angin ini saja sudah cukup untuk membuat Luan merasa sangat malu. Luan mengangkat tangannya untuk menyekas salju dari wajahnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari lubang salju. Untungnya, dia memiliki deep ice di tubuhnya, sehingga hawa dingin tidak dapat membahayakan dirinya. Jika tidak, dengan pakaian tipis seperti itu, ditambah dengan kontak kulitnya dengan salju, udara dingin akan masuk ke otot dan tulangnya, menyebabkan kekuatan tubuhnya terkuras dengan cepat. Itu juga akan menyebabkan dia terluka parah oleh udara dingin. Karena angin kencang tadi, salju di gunung di depannya semakin dalam. Titik terendah dari salju mencapai pinggang Luan. Untuk bergerak maju dengan cepat dan menghemat waktu, Luan memanfaatkan kurangnya angin untuk bergerak maju. Meskipun dia tidak bisa terbang, namun dengan kekuatannya yang setara dengan guru surgawi level 5, dia masih bisa bergerak maju dengan menginjak salju. Ta, ta, ta. Luan hanya meninggalkan jejak kaki tipis di salju saat dia bergegas maju. Namun, tidak peduli seberapa cepatnya dia, itu jauh lebih lambat daripada terbang. Terutama ketika Luan tidak hanya bisa berpikir untuk maju. Ini bukanlah langit yang kosong. Dia takut sesuatu tiba-tiba muncul dari tanah dan menyerangnya. Oleh karena itu, dia membiarkan sembilan matahari-matahari terik tetap terbuka untuk merasakan sekelilingnya. Oleh karena itu, konsumsinya pun semakin besar. Gravitasi yang kuat menghabiskan energinya lebih cepat dari yang ia bayangkan. Luan hanya berlari ke depan selama setengah jam sebelum dia sangat lelah sehingga dia berhenti. Dia berlutut di salju dan terengah-engah. Dia melihat kembali jalan yang telah dia ambil. Setengah jam berlari dengan kecepatan penuh hanya memungkinkannya berlari ke gunung pertama di depannya. Hah, hah, hah. Luan terus terengah-engah. Dia menoleh dan melihat ke depan. Dia melihat gunung salju dan gelet serta berujung di depannya. Selain salju dan es, tidak ada yang lain. Tidak ada binatang aneh. Selain dia, tidak ada makhluk hidup lain. Situasi seperti itu akan membuat orang merasa sangat kesepian, seolah-olah merekalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Rasa kesepian yang kuat akan menyebabkan orang merasa sangat putus asa. Dalam keputus asaan, orang-orang akan pingsan total. Oleh karena itu, kebanyakan orang bahkan tidak mencapai tempat Luan berada sebelum mereka berlari kembali dan meninggalkan tempat ini. Sejumlah kecil orang yang masih berjalan ke depan pada akhirnya akan tersesat di gletser. Mereka bahkan tidak dapat menemukan jalan pulang. Mereka akan mati di tempat yang tidak diketahui ini, atau mereka akan memilih untuk bunuh diri. Luan, yang terus terengah-engah, menarik nafas dalam-dalam. Dia bangkit dari tanah dan terus berjalan ke depan. Ini bukanlah tujuan akhirnya. Faktanya, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai titik awalnya. 1154 Enam jam kemudian. Mungkin, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Untuk pertama kalinya, Luan lupa waktu. Sinar matahari di sini sepertinya tidak berubah. Dia bahkan tidak bisa melihat matahari. Hanya cahaya putih yang membuat mustahil mengetahui waktu. Luan hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk menilai waktu. Ketika dia melihat ke belakang, dia sudah lari jauh dan tidak bisa melihat lokasi penghalang. Jejak kaki di belakangnya terkubur oleh salju dan angin. Luan benar-benar kelelahan. Dia berbaring di salju, terengah-engah. Dia sangat lelah. Apalagi ia menemukan masalah fatal lainnya. Dia lapar. Konsumsi energinya jauh lebih sedikit dibandingkan energi langit dan bumi yang diserapnya dari sekitarnya. Dengan kata lain, di tempat dengan gravitasi khusus ini, dia telah kehilangan kemampuan untuk menyerap energi langit dan bumi. Dia lapar. Dia sangat lapar. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ini akan terjadi di sini, dan dia tidak mempersiapkan apapun. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 6, dia telah menghentikan kebiasaannya menyimpan makanan kering di dalam cincinnya. Dengan kata lain, jika dia terus berjalan ke depan, dia akan mati kelaparan meskipun dia tidak mati karena kelelahan. Kini, ada dua pilihan di hadapannya. Salah satunya adalah segera kembali, keluar untuk menyiapkan makanan, dan kembali lagi. Yang kedua adalah terus maju. Mungkin dia bisa menemukan laut dan ikan di dalamnya. Luan, yang sangat lelah hingga seluruh tubuhnya mati rasa dan giginya gatal, berbalik di tengah salju. Dia membuka cincinnya dan terus mencari ke dalam. Akhirnya, dia melihat sebuah bungkusan di sudut ring. Dia segera mengeluarkannya dan membukanya. Itu adalah makanan kering. Itu adalah makanan kering yang dia siapkan 11 bulan lalu sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 6. Makanan di luar angkasa tidak akan rusak. Seluruh paket makanan kering ini cukup untuk dia makan selama setengah bulan. Luan segera mengambil makanan kering dan duduk di salju untuk makan. Ketika dia selesai makan roti kukus yang besar, dia merasa tenggorokannya sangat kering. Dia juga haus. Dia berbalik dan menggunakan kedua tangannya untuk mengambil sepotong besar salju dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Salju meleleh di mulutnya dan berubah menjadi air yang mengalir ke tenggorokannya, membuat Luan merasa sangat nyaman. Dia terus makan. Akhirnya, setelah makan tiga roti kukus besar, dia merasa mendapat kekuatan kembali. Setelah menyimpan paket itu, Luan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Benar, dia tidak akan mundur. Dia ingin berjalan ke depan selama delapan hari. Jika dia masih tidak bisa melihat laut setelah delapan hari, dia akan kembali ke tempat asalnya. Dengan cara ini, jatah di tangannya akan cukup untuk mendukungnya. Berdiri dari salju, Luan menepuk-nepuk salju dari tubuhnya dan terus berjalan ke depan. Satu hari. Dua hari. Tiga hari. Seolah-olah dia telah sepenuhnya kembali menjadi guru surgawi tingkat lima, Luan hanya dapat memilih untuk tidur di malam hari setelah merasa sangat kelelahan. Dia berbaring di salju dan memandangi bintang-bintang di langit. Dia menemukan bahwa dia dapat melihat bintang-bintang dengan lebih jelas di ujung utara, seolah-olah dia lebih dekat dengan bintang-bintang. Setiap malam, Luan merasa paling nyaman saat dia beristirahat, dan dia tidur sangat nyenyak. Namun, malam itu tidak selalu nyaman. Seringkali ada hembusan angin yang tiba-tiba. Setiap kali angin bertiup, Luan akan terbangun dengan kaget. Dia akan berbaring di salju, tidak berani bergerak, menunggu angin menghilang. Meskipun Luan tidak takut dingin, angin masih cukup menyakitinya. Cedera dari siang dan malam dijumlahkan. Bahkan teknik mengembalikan surga di hati Luan secara otomatis mulai beroperasi. Dan dalam lingkungan yang begitu keras, hari ke-8 akhirnya tiba. Hari ke-8 adalah hari di mana Luan memutuskan apakah akan kembali atau tidak. Luan memandangi langit yang dipenuhi cahaya putih. Ia hanya bisa berjalan hingga siang hari sesuai perkiraan waktu. Jika dia masih belum bisa melihat laut pada siang hari, maka dia akan segera kembali. Dia bisa menghadapi kematian, tapi dia tidak bisa menerima kematian karena kelaparan. Cara mati seperti itu terlalu suram. Dia melangkah di salju selangkah demi selangkah. Ketergesaan selama tujuh hari telah sangat memperlambatnya. Jatahnya saja tidak dapat mendukung konsumsi fisiknya yang besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung di depannya. Jika dia masih tidak bisa melihat lautan di puncak gunung, maka dia akan kembali ke tempat asalnya. Setelah mengambil keputusan, Luan berjalan maju selangkah demi selangkah. Prosesnya sangat sulit. Dia baru mencapai kaki gunung setelah menghindari hembusan angin di salju. Namun, jalur mendaki gunung sangat sepi. Dia berjalan secara diagonal antara cahaya putih dan gunung. Seluruh dunia berwarna putih, kecuali dia. Enam jam kemudian, Luan akhirnya mencapai puncak gunung. Dia melihat lututnya menjadi lunak, dan dia tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dia berlutut di atas salju. Hah, hah. Luan terengah-engah. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Laut. Itu adalah lautan. Itu benar-benar lautan. Luan begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya yang terjebak di salju mengepal. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan bersorak keras, berlutut di tempat tak berpenghuni ini untuk merayakannya sendirian. Memang ada lautan di depannya, dan itu adalah lautan yang terbentang sejauh mata memandang. Namun, bahkan Luan dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada beberapa titik putih di kejauhan, dan titik putih tersebut adalah gletser lainnya. Meskipun laut utara ekstrim adalah lautan, hampir separuhnya tertutup gletser. Dengan kata lain, ini adalah tempat di mana lautan dan gletser hidup berdampingan. Tidak mudah untuk tinggal di sini. Setelah bersorak, Luan dengan cepat menjadi tenang. Dia meluncur menuruni gunung dan dengan cepat berguling ke kaki gunung. Dalam proses bergulir ke bawah, ia melihat laut berada sangat-sangat rendah di kaki gunung. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, dia dapat mengetahui bahwa tebing dari kaki gunung hingga laut setidaknya setinggi 10 ribu kaki. Jika dia bisa terbang, tidak masalah meskipun dia berada di tempat yang lebih tinggi. Namun, dia hanya setara dengan guru surgawi tingkat 5. Jika dia jatuh dari tempat yang tinggi, bahkan jika dia jatuh ke laut, itu bukan pertanda baik baginya. Setelah meluncur ke kaki gunung, Luan dengan cepat berlari menuju tebing di depannya. Tebing itu berjarak sekitar seribu kaki darinya. Luan, yang sudah lelah dan belum makan siang, ingin segera pergi ke sana dan melihat-lihat. Maka, dia menginjak salju dan berlari ke depan. Lebih cepat, dia ingin segera melihat apakah ada tempat di tebing yang bisa dia pinjam untuk meluncur ke laut. Ta-ta-ta. Luan berlari cepat, dan yang ada di benaknya hanya tebing di depannya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kaki kanannya yang menginjak salju dengan deras, tiba-tiba meleset satu langkah. Dalam sekejap, tubuhnya tenggelam. Kecepatannya sangat cepat sehingga Luan tidak sempat bereaksi. Seluruh tubuhnya terjatuh dengan cepat. Terburu-buru, Luan ingin menggunakan kekuatannya untuk bangkit, tapi semuanya sudah terlambat. Tubuhnya langsung tenggelam dan menghilang ke dalam salju. Bang! Tubuh Luan yang jatuh menghantam balok es dan bahkan memecahkannya. Tubuhnya terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Bang! Tubuh Luan terhempas ke dalam es. Es yang menakutkan itu hanya berjarak beberapa inci dari dada Luan. Jika Luan tidak dengan paksa membalikkan tubuhnya ke udara, es itu akan menembus dadanya. Bang! 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 Setelah terbanting ke beberapa balok es, tubuh Luan telah tenggelam ke kedalaman yang tidak diketahui. Setelah tabrakan terakhirnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terus jatuh, itu akan menjadi jurang hitam pekat yang tak ada habisnya. Ini adalah retakan di gletser yang kedalamannya ribuan kaki. Begitu dia jatuh, Luan pasti akan mati. Hati Luan tiba-tiba menegang. Dia segera mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Ki Abadi keluar dari tubuhnya dan dengan cepat melilit es. Namun kekuatan kejatuhannya terlalu kuat. Ki Abadi dirobek dengan paksa, yang membuat hati Luan hampir tercekik. Melihat tubuhnya terjatuh ke dalam jurang, Luan langsung membanting ke lapak tangannya. Dalam sekejap, es besar muncul dan menyebar ke kedua sisi. Itu menembus es di kedua sisi. Tapi es di kedua sisinya halus dan jauh. Es itu hanya menembus kurang dari satu kaki di sisi yang lebih dekat dengannya sebelum jatuh lagi. Bagi Luan, ini sudah merupakan situasi yang menyelamatkan nyawa. Dia memanfaatkan momen ketika es itu diperbaiki dan dengan cepat menginjaknya. Dia melompat ke celah itu dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dia membanting tangannya. Empat garis Ki Abadi muncul pada saat yang sama dan dengan cepat melilit empat es di atasnya. Kali ini, Ki Abadinya tidak pecah. Itu menggantung tubuhnya di celah. Dan es dip ais di bawah kakinya telah jatuh ke dalam celah. Tidak ada suara sama sekali. Luan ketakutan. Dia dengan cepat menarik imortal Ki dan memanjat. Akhirnya, dia keluar dari celah dan duduk di tepi tebing sambil terengah-engah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berjalan di ambang kematian secepat itu. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan menjadi mayat sekarang. Dia akan mati di tempat di mana tidak ada orang yang bisa menemukannya. Luan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Ketika dia akhirnya tenang, dia menolet dan melihat sekeliling. Meskipun dia berhasil lolos dari celah tersebut, dia telah jatuh ke dalam gletser. Cara keluarnya adalah masalah besar. 1155. Luan melihat sekeliling. Dia dikelilingi oleh es, dan ada retakan es di mana-mana. Es di sini sangat dingin, jauh lebih dingin dari es biasa. Luan baru saja menabrak es. Entah itu suhu atau kekerasannya, itu tidak ada bedanya dengan es yang diciptakan oleh guru surgawi atribut es tingkat 6. Sulit membayangkan akan ada es seperti ini di delapan benua kuno. Es ini mungkin telah membeku selama ribuan tahun atau bahkan lebih lama lagi. Setelah Luan menggunakan teknik mengembalikan surga untuk menyembuhkan lukanya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Puncak es hanya berjarak dua kaki darinya. Mudah baginya untuk melompat. Namun, masalahnya adalah terlalu banyak retakan di atas kepalanya, dan sangat padat. Luan tidak dapat mengingat dari mana dia terjatuh. Luan belum pernah ke tempat seperti itu. Namun, dia menduga tidak semua retakan akan mengarah ke puncak es. Memikirkan di mana dia jatuh, dia hanya bisa memperkirakan perkiraan jaraknya. Namun, bahkan dalam kisaran ini, ada enam retakan besar. Luan mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain mencoba satu per satu. Setelah menarik napas ringan, Luan melompat ke celah di atas kepalanya. Permukaan esnya sehalus cermin, sehingga mustahil baginya untuk meraihnya dengan tangan kosong. Dengan kilatan cahaya, dua belati es muncul di tangan Luan dan dia dengan kejam menusukkannya ke dalam es. Namun, esnya terlalu keras, dan kekuatan Luan hanya setara dengan guru surgawi tingkat lima. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, belati itu hanya bisa menembus satu inci ke dalam es. Kedalaman ini sama sekali tidak dapat menopang berat badan Luan. Luan mengerutkan kening. Melihat dia akan jatuh, dia segera melepaskan aliran energi abadi. Energi abadi menghantam es di bawah, dan dia menggunakan serangan balik untuk mengangkat tubuhnya. Dia langsung memasuki celah itu dan terus naik. Bang! Ketika dia mencapai puncak retakan, Luan berdiri di salah satu sisi es. Di depannya ada jalan lebar, tapi banyak pertigaan jalan. Luan melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati mengingat bagaimana dia jatuh, berapa kali dia menabrak es, dan berapa sudutnya. Dia ingin menganalisis apakah ini retakannya dan apakah perlu untuk terus berjalan. Luan berdiri di atas es, mengerutkan kening saat dia mencoba menilai satu sama lain. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Desir! Desir! Suara itu samar-samar terdengar di telinga Luan, menyebabkan seluruh tubuhnya merinding. Dia melihat sekeliling dengan serius, terus mencari sumber suara itu. Namun, struktur gletser di sini membuat suara seolah datang dari segala arah. Luan tidak punya cara untuk menilai. Ini jelas bukan suara angin. Luan juga tidak percaya akan ada suara angin di gletser seperti itu. Mengaum! Dalam sekejap, Luan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seekor binatang aneh tiba-tiba berlari keluar dari sisi celah tanpa peringatan. Ia meraung dan membuka mulutnya yang berdarah, cakarnya terentang ke arah Luan. Hati Luan bergetar, kecepatan lawannya sangat cepat, dan dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke depan. Dia nyaris menghindari serangan binatang aneh itu, dan kemudian dengan cepat naik dari tanah untuk melihat ke depan. Ini adalah binatang aneh yang tidak terlalu besar. Panjangnya sekitar tujuh kaki dan tinggi tiga kaki. Tubuhnya seperti harimau, namun kepalanya seperti serigala. Bulunya seputih salju, dan matanya berwarna hijau tua. Ia menatap Luan dengan sepasang mata yang memancarkan cahaya menakutkan. Dari pergerakan dan kecepatan binatang aneh itu, itu memang binatang aneh peringkat lima. Tetapi untuk memiliki kekuatan seperti itu di wilayah laut paling utara, kemungkinan besar ia akan menjadi binatang aneh peringkat enam setelah meninggalkan wilayah laut paling utara. Menghadapi binatang aneh yang tidak dikenal, dan tidak mengetahui kekuatan dan kemampuannya, Luan tidak berani bertindak gegabuh. Api suci surga kesembilan perlahan menyebar ke kedua belati. Luan tidak menyangka akan ada binatang aneh yang hidup di celah gletser. Tampaknya akan lebih sulit untuk keluar dari sini dari yang diperkirakan. Mengaum. Binatang aneh itu meraum lagi, dan dengan liar berlari menuju Luan. Retakan yang dialami Luan dan binatang aneh itu pada awalnya tidaklah besar. Ditambah dengan larinya binatang aneh itu, itu benar-benar memblokir seluruh jalan. Luan tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menghadapi musuh secara langsung. Suara mendesing. Binatang aneh itu tiba-tiba menerkam ke depan, dan kedua cakarnya yang seputih salju mencakar ke arah Luan. Cakarnya sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin. Luan tidak berani menghadapinya secara langsung, dan segera mundur selangkah. Suara mendesing. Cakar pertama binatang aneh itu meleset, dan melihat binatang aneh itu tertancap di dinding es, ia mengayunkan cakarnya lagi. Bang! Luan dengan cepat menghindar, dan melihat ke tempat di mana cakar binatang aneh itu mengenainya. Dia melihat retakan dangkal muncul di es, dan pada saat yang sama, cakarnya meninggalkan bekas satu setengah inci di es. Cepat! Terlalu cepat! Kecepatan binatang aneh itu jauh lebih cepat daripada Luan, dan ditambah dengan ukurannya yang besar, Luan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan hanya bisa terus menghindar ke belakang. Ditambah dengan fakta bahwa persepsinya hanya dapat mencakup kurang dari satu zang di sekelilingnya, dia tiba-tiba merasakan celah di belakangnya, dan disitulah dia baru saja muncul. Ruang di sini terlalu sempit, turunlah dulu. Luan segera berbalik dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Binatang aneh itu juga sedang mengejar, dan segera berlari ke celah. Namun, tubuh Luan ada di depan, dan dialah yang pertama mendarat. Saat dia mendarat, dia menamparkan tanah dengan satu telapak tangan, dan tubuhnya langsung berguling ke depan. Di tempat dia menamparkan, lonjakan es tiba-tiba muncul, dan disitulah tempat binatang aneh itu akan jatuh. Luan percaya bahwa binatang aneh itu tidak akan mampu menahan deep ice miliknya. Bang! Setelah Luan bergegas ke depan dan melihat ke belakang, dia terkejut menemukan bahwa binatang aneh itu benar-benar menamparkan sisi paku es dengan cakarnya, dan tubuh besarnya dengan paksa berputar di udara, seperti seekor harimau yang berguling-guling di udara. Meski terlihat kikuk, namun sangat efektif, dan langsung menerkam tanah di kejauhan. Melihat ini, hati Luan mencelos. Binatang aneh ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Luan telah mengabaikan satu hal, yaitu binatang aneh ini hidup di bagian dalam gletser. Mereka secara alami waspada terhadap es. Mereka dapat menyentuh es jenis apapun, dan tidak dapat menyentuh es jenis apapun. Mereka bahkan sangat sensitif terhadap suhu. Mereka bisa mati, tapi mereka tidak akan pernah mati di atas es. Melihat binatang aneh yang jaraknya kurang dari lima zang darinya, ekspresi Luan sangat bermartabat. Pada saat ini, dia dan binatang aneh itu sedang berdiri di atas platform es yang sangat besar, dan kurang dari tiga zang di sebelah kiri Luan adalah jurang maut. Mengaum. Binatang aneh itu meraung, dan langsung berlari menuju Luan. Jarak pendek lima zang terlalu pendek untuk binatang aneh itu, dan dia hampir berada di depan Luan dalam serangan ke depan. Mata Luan menjadi dingin. Kali ini, dia tidak mengelak. Tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang, dan setelah menghindari serangan ke depan dari binatang aneh itu, dia dengan paksa memutar tubuhnya ke dekat tanah, dan mengayunkan satu kakinya, menghantam tubuh binatang aneh itu dengan keras. Bang! Kecepatan Luan telah mencapai batasnya, dan dia tidak punya waktu untuk memobilisasi api suci surga ke-9, tapi tendangan ini mendarat dengan kuat di perut binatang aneh itu. Dengan kekuatan penuh Luan, tubuhnya langsung terbang ke kiri, menuju jurang di sebelah kiri. Kesuksesan! Melihat lintasan binatang aneh itu, dia pasti akan jatuh langsung ke dalam jurang. Tapi saat Luan hendak bernapas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat bahwa binatang aneh yang telah terbang ke puncak jurang itu sebenarnya sedang berjuang dengan kuat, dan hembusan angin muncul di sekitarnya, dengan paksa meniupkan tubuh besarnya kembali. Atribut angin. Bang! Setelah binatang aneh itu terbang kembali ke tepi jurang, ia jelas menjadi lebih marah, dan sekali lagi menerkam ke arah Luan. Kali ini, ia belajar menjadi pintar. Ia tidak melompat tinggi, tapi menerkam ke depan dengan cakarnya dekat ke tanah, sehingga Luan tidak bisa bersandar untuk menghindar. Kecepatan binatang aneh itu terlalu cepat, dan Luan tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa segera melompat ke udara, dan pada saat yang sama, melambaikan tangannya, dan seketika sebuah es besar menembus, langsung ke arah kepala binatang aneh itu. Bang! Es itu dengan kejam menabrak es, dan binatang aneh itu berguling-guling di atas es. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan dengan cakar depannya, tiba-tiba ia mencapai ketinggian yang sama dengan Luan. Melihat cakar datang ke arahnya, Luan di udara tidak punya tempat untuk menghindar, dan hanya bisa dengan cepat membentuk penghalang es di depannya, menghalangi serangan cakar tersebut. Bang! Luan dipukul dengan keras, dan tubuhnya terbang kembali ke belakang platform, dan menghantam dinding es lebih dari sepuluh zang jauhnya. Mengaum! Binatang aneh itu bergegas maju lagi, dan Luan, yang akhirnya mengambil jarak tertentu, menyipitkan matanya. Jarak ini masih belum cukup baginya untuk menggunakan keterampilan surga, tetapi jika itu hanya roda takdir biasa, itu akan lebih dari cukup waktu. Segera, Luan bertepuk tangan, dan dalam sekejap, api suci surga ke-9 menyala dengan ganas, menyelimuti platform es besar di depannya. Setelah tiga napas penuh, Luan meletakkan tangannya, dan memandang ke depannya dengan serius. Di depannya, ada api di mana-mana di platform es, dan bahkan di atas es di atasnya, tetapi es yang mencair jatuh sepotong demi sepotong. Namun, mata Luan tidak rileks, tapi menjadi lebih serius. Dia melihat binatang aneh di depannya tidak terluka sama sekali, dan tidak ada api di es di sekitarnya. Binatang aneh ini menggunakan atribut angin untuk mengusir apinya, dan apinya tidak terpengaruh sama sekali. Namun, jika hanya itu saja, tidak apa-apa. Yang benar-benar membuat hati Luan tenggelam adalah bukan hanya binatang aneh di depannya yang baik-baik saja, tapi ada juga tiga binatang aneh lainnya yang terlihat persis sama. 1156 Ratusan kaki di bawah gletser, di atas platform es yang besar, Luan bersandar di dinding es dan memandangi binatang aneh yang jaraknya lebih dari sepuluh kaki. Ada empat buah, dan ukurannya hampir sama. Tiga lainnya tidak muncul begitu saja, juga tidak terpisah dari binatang aneh ini, tetapi bergegas keluar dari celah di atas. Satu binatang aneh sudah cukup untuk membuat Luan merasa licik, dan empat binatang aneh sudah sulit untuk dihadapi oleh Luan. Hal yang paling menakutkan tentang binatang aneh ini adalah kecepatannya. Kecepatan cakar mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan, membuatnya sangat sulit untuk menyerang atau menghindar. Namun, Luan bukannya tanpa cara untuk menghadapinya. Jika kemunculan seekor binatang aneh membuat Luan enggan memasuki alam Dewa Iblis, maka empat binatang aneh akan membuatnya tidak punya pilihan selain masuk. Ini baru hari ke-8 sejak dia memasuki Laut Utara Ekstrim. Untuk mempertahankan kekuatannya, dia tidak ingin menggunakan alam Dewa Iblis. Jika tidak, perasaan lemah yang terjadi selanjutnya akan membatasi gerakannya. Namun dibandingkan dengan perasaan lemahnya, dia tidak ingin mati secepat ini. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan melihat keempat binatang aneh di depannya dan menutup matanya. Melihat makhluk aneh itu telah menutup matanya, keempat binatang aneh itu segera meraung, dan di tengah raungan itu, umbusan angin bertiup, seketika meniup semua api di tanah menuju Luan. Kecepatannya sangat cepat, dan dampak angin serta api saja sudah cukup membuat Luan sangat tidak nyaman. Namun, saat angin dan api datang di depannya, Luan membuka matanya. Sepasang mata merah muncul di gletser, dan cahaya merah aneh mengejutkan empat binatang aneh yang hendak bergegas maju. Kemudian, semua api menghilang di depan Luan dalam sekejap, dan kemudian menghantam es di sekitarnya dengan keras. Bang-bang-bang. Aura negatif yang menakutkan menyebar, dan binatang aneh, yang secara alami sangat sensitif terhadap aura dan niat membunuh, tiba-tiba merasakan perubahan ini, dan keempat binatang aneh itu secara tidak sadar mundur selangkah. Akhiri pertempuran dengan cepat. Mata Luan menjadi dingin, dan dia segera bergegas ke depan. Melihat ini, keempat binatang aneh itu dengan paksa menerobos rasa takut mereka dan bergegas menuju Luan sambil mengaum. Kali ini, kecepatan Luan sebanding dengan empat binatang aneh, dan ketika dia bisa mengimbangi kecepatan empat binatang aneh, segalanya berubah. Suara mendesing. Tubuh Luan yang bergegas tiba-tiba meluncur ke bawah, dan di celah antara cakar salah satu binatang aneh itu, dia dengan cepat meluncur ke bawah tubuhnya, dan dalam prosesnya, belati di tangan kirinya menjadi sepanjang satu kaki, dan dalam sekejap, dia menggunakan momentum itu untuk menusuk rahang binatang aneh itu. Binatang aneh itu panik, dan segera mengerahkan angin ke sekeliling tubuhnya untuk mengusir bahaya, tapi kekuatannya tidak secepat persiapan Luan. U, belati Luan dengan keras menusuk rahang binatang aneh itu. Di bawah kekuatan yang kuat, belati itu menancap tiga inci ke rahangnya. Terlebih lagi, belati ini masih memiliki api suci sembilan surga di atasnya. Dalam sekejap, api suci surga ke sembilan memasuki tubuh binatang aneh itu, dan semua yang ada di dalam binatang aneh itu terbakar dengan cepat. Ketika dua binatang aneh yang paling dekat dengan binatang aneh itu melihat bahwa binatang aneh itu telah berlari ke bawah temannya, mereka segera membungkuk dan mengulurkan cakarnya untuk menyerang Luan. Setelah belati menembus rahang binatang aneh itu, Luan segera meraih bulu binatang aneh itu dan menariknya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Bang! Mayat binatang aneh itu menghantam tubuh Luan, tapi juga memblokir serangan dari kiri dan kanan. Setelah memblokir, Luan dengan cepat menendang keluar, menendang mayat itu ke dua binatang aneh di sebelah kiri, dan kemudian dia dengan cepat bergegas menuju binatang aneh di sebelah kanan. Bang! Dua binatang aneh di sebelah kiri dengan cepat menggunakan angin untuk meniup mayat rekan mereka yang terbakar ke samping. Sensitivitas mereka terhadap suhu membuat mereka sangat jelas bahwa mereka tidak boleh disentuh oleh api. Melihat temannya tiba-tiba mati, binatang aneh di sebelah kanan itu sedikit panik ketika melihat binatang aneh itu berlari ke arahnya. Untuk mencegah binatang aneh itu mendekat, ia dengan cepat menggunakan angin untuk menyerang. Angin kencang segera muncul, dan Luan juga menghadapi perlawanan yang kuat. Namun, hanya karena Luan menghadapi perlawanan, bukan berarti deep ice miliknya juga akan diblokir. Dia berada kurang dari tiga kaki dari binatang aneh itu. Luan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, paku es yang tipis dan panjang memanjang dengan cepat menuju rahang binatang aneh itu. Lonjakan es yang tipis dan panjang tidak terhalang oleh angin. Ketika binatang aneh itu melihat lonjakan es mendekat dengan cepat, ia hanya bisa segera mengangkat cakarnya untuk menjatuhkannya. Saat ia mengangkat cakarnya, angin berhenti secara alami. Paku es itu terlempar ke samping, dan Luan tiba di depan binatang aneh itu. Menghadapi cakar binatang aneh itu, tubuh Luan berputar setengah di udara dan menghindarinya. Pada saat yang sama, kiabadinya meledak dan dengan cepat melilit binatang aneh di depannya, menariknya ke depannya dengan sekuat tenaga. Ketika kecepatan kedua sisi sama, semakin besar bendanya, maka akan semakin janggal. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Dia menarik tubuh binatang aneh itu ke arah dirinya, dan juga menarik dirinya ke arah kepala binatang aneh itu. Sayangnya, struktur tubuh binatang aneh itu dan cara ia mengangkat cakarnya ditakdirkan untuk tidak dapat menyentuh wajahnya tepat pada waktunya. Ia hanya bisa menyaksikan binatang aneh itu mendekati matanya. Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Faktanya, dia sangat kejam. Ini seringkali merupakan bagian tulang yang paling sulit dari semua spesies. Ketika dia menggunakan kekuatan kiabadi untuk menarik dirinya ke depan binatang aneh itu, untuk memastikan bahwa dia bisa membunuh binatang aneh itu dalam satu pukulan, belati di tangannya berubah menjadi dua paku es yang panjang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk mata binatang aneh itu dengan keras. Puci. Paku es sepanjang dua kaki itu benar-benar tenggelam ke dalam mata binatang aneh itu. Dalam sekejap, binatang aneh itu kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Dua binatang aneh, mati. Pertarungan yang begitu cepat, bahkan dua binatang aneh di belakangnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka berdiri di tempat dan memandangi binatang aneh di kejauhan. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan menang, tetapi setelah melihat nasib kedua rekan mereka, hati mereka dipenuhi dengan pikiran untuk mundur. Mereka tidak ingin mati, jadi ketika Luan bergegas ke arah mereka, mereka malah meraung dan segera bergegas lebih jauh ke dalam hutan. Dengan dukungan angin, jika Luan ingin mengejarnya, akan memakan banyak waktu. Lebih penting lagi, Luan tidak berani mengejar ke depan. Binatang aneh dengan kekuatan seperti itu telah muncul bahkan pada kedalaman seperti itu. Siapa yang tahu apa yang akan muncul lebih dalam lagi? Pupil merah di matanya perlahan menghilang, dan gelombang kelemahan menghampirinya, menyebabkan dia sedikit terengah-engah. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Gletser ini penuh bahaya, ada es di mana-mana, dan bahkan dia merasa tercekik dan tertekan. Untuk menghemat waktu, Luan bahkan tidak mengambil inti kristal dari dua binatang aneh itu. Dia melompat kembali ke celah di atas. Retakan pertama seharusnya bukan tempat dia jatuh. Ketika dia sampai pada retakan kedua dan mengamatinya dengan cermat, dia juga merasakan bahwa cara dan ritme kejatuhannya tidak sama dengan cara dia terjatuh. Retakan kedua juga penuh dengan berbagai macam retakan. Luan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera kembali ke bawah dan memasuki celah ketiga. Saat memasuki retakan keempat, ia melihat ada tanah longsor tak jauh di atas retakan tersebut. Dia langsung senang. Ini dia. Luan segera menggunakan kiabadinya untuk membantunya naik dengan cepat. Apalagi saat melihat bekas belatinya di atas es, dia semakin yakin kalau disitulah dia terjatuh. Dia dengan cepat naik melalui celah itu. Sepanjang jalan, dia tidak menemui pertigaan apapun. Segera, dia melihat seberkas cahaya putih bersinar dari atas. Luan mendongak. Memang ada retakan kecil sekitar 200 kaki di atas kepalanya. Dan dia terjatuh dari sini. Luan segera menggunakan kiabadi untuk mengangkat dirinya. Akhirnya, setelah dua tarikan nafas, Luan sampai di tepi celah. Di gletser, ada retakan yang hampir tidak terlihat dan tumpukan salju. Sesosok bergegas keluar dari tumpukan salju dengan ledakan. Tubuhnya terangkat setinggi 10 kaki sebelum dia menabrak es di sampingnya. Dia bahkan berguling beberapa kali. Pak! Luan berbaring di salju di atas es dan menghirup udara di luar. Dia awalnya mengira lingkungan di luar gletser sangat buruk. Namun, saat memasuki gletser, ia menyadari betapa nyamannya berada di gletser yang dipenuhi angin dingin. Setelah lama terbaring di salju, Luan membiarkan kelemahan di tubuhnya hilang sepenuhnya. Baru setelah itu, dia bergerak dan duduk di atas salju. Dia mengeluarkan jatah kering di cincinnya dan makan tiga suap besar. Setelah memakan beberapa genggam salju, dia merasa telah pulih ke kondisi puncaknya. Dia berdiri dan terus berjalan ke depan. Kali ini, dia tidak berani gegabuh. Dia takut dia akan jatuh ke dalam es lagi. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, dia sampai di tepi gletser. Dia berdiri di tepi dan melihat ke bawah. Melihat ke bawah, dia melihat tebing mengerikan yang tingginya ribuan kaki di atas laut. 1157 Berdiri di tepi tebing, Luan mengerutkan alisnya. Jika dia bisa terbang, ketinggian seribu kaki tentu saja bukan apa-apa. Tetapi dengan kekuatannya saat ini yang setara dengan guru surgawi level 5, ketinggian seribu kaki akan berakibat fatal. Dilihat dari atas, laut di bawah sangat jauh darinya. Permukaan laut relatif tenang, selain gelombang besar akibat hantaman gletser, tidak ada gelombang lain. Seluruh tebing tidak memiliki titik penyangga, di mata Luan benar-benar datar, tidak ada tempat untuk meminjam kekuatan. Cara turun menjadi masalah terbesarnya, ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatannya untuk menembus gletser halus dan dengan paksa memperlambat penurunannya. Tapi, mungkinkah dia tidak turun? Mustahil bagi Luan untuk tidak mengambil tindakan, dia berdiri di tepi tebing dan berpikir keras apakah ada metode yang baik untuk mengeksekusinya. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Perlu diketahui, angin kencang tidak memiliki jejak apapun untuk diikuti, tidak peduli kapan bertiup, kapan muncul, tidak diketahui. Ketika angin kencang bersiul dari belakang Luan, hanya sampai suara itu sampai ke telinga Luan barulah dia menjadi sadar. Dia buru-buru berbalik untuk melihat, ingin segera mengambil tindakan balasan, tapi semuanya sudah terlambat. Huh! Angin kencang menerpa punggungnya dalam sekejap, dalam keadaan di mana dia tidak siap, seolah-olah dia menderita pukulan berat. Berdiri di tepi tebing, tubuhnya langsung terhempas oleh angin kencang. Bang! Dalam sekejap, tubuhnya terhempas oleh angin kencang sejauh enam kaki penuh. Dengan kata lain, Luan sekarang benar-benar melayang di udara. Tidak ada apapun di bawah kakinya, hanya laut di bawahnya. Oh tidak! Hati Luan menegang, perasaan tercekik melumpuhkan tubuhnya. Namun dia yang telah melalui hidup dan mati berkali-kali masih tetap tenang, dan langsung bereaksi. Segera, cahaya dingin muncul di tangannya, lonjakan es tipis dengan cepat menembus tebing gletser enam kaki jauhnya. Bang! Hasilnya terbukti dengan sendirinya, lonjakan es itu menembus satu inci, tidak hanya tidak menghentikan Luan, tetapi juga membuat tubuh Luan terbang lebih jauh. Huh! Tubuh Luan jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah jatuh sejauh seribu kaki. Ekspresi Luan berubah serius. Dia segera menepukkan telapak tangannya ke arah atas kepalanya. Dalam sekejap, cahaya putih besar muncul, dan Ki Abadi dalam jumlah yang sangat besar memenuhi udara beberapa ratus kaki di atas kepala Luan. Kita harus tahu bahwa Ki Abadi itu sendiri tidak memiliki bobot apapun. Itu seperti payung yang sangat besar, secara langsung memperlambat kecepatan Luan. Luan akhirnya menghela nafas lega. Paling tidak, dia tidak akan mati. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Hembusan angin tiba-tiba menyapu dari samping, langsung menghancurkan lapisan tipis Ki Abadi. Kekuatan angin kencang bahkan menghempaskan tubuh Luan lebih jauh lagi, dan tidak berhenti. Dalam badai yang sebanding dengan guru surgawi atribut angin tingkat lima, sangat sulit bagi Ki Abadi untuk memberikan efek apapun. Luan hanya bisa melepaskan Ki Abadi sebanyak yang dia bisa, meningkatkan kualitas Ki Abadi dan mengumpulkannya dalam radius kurang dari enam kaki di atas kepalanya. Namun meski begitu, sulit baginya untuk bertahan, dan dia terjatuh semakin cepat. Tidak, dia akan menabrak laut. Luan mengerutkan kening dan segera menyerah untuk melepaskan Immortal Ki. Dia tiba-tiba menggunakan Deep Eyes untuk membentuk sangkar es yang panjang dan lebarnya tiga kaki, menutupi dirinya di dalamnya. Di saat yang sama, dia meringkuk di bawah, menatap permukaan laut, menunggu dampaknya tiba. Bang! Deep Eyes langsung menghantam permukaan laut, langsung menimbulkan cipratan besar. Setelah memasuki laut, kecepatannya melambat dengan cepat. Luan pun segera membuka sangkar es, berenang ke laut, dan segera berenang menuju permukaan laut. Bang! Luan akhirnya melompat keluar dari laut, dan di saat yang sama, dia melepaskan rohnya untuk membentuk perahu di bawahnya. Berdiri di atas perahu, Luan akhirnya menghela nafas lega dan duduk. Dia melihat ke belakang. Saat ini, posisinya mungkin lebih dari 500 kaki dari tebing gletser, dan ini dengan syarat dia adalah guru surgawi tingkat 5. Cukup untuk melihat betapa kuatnya angin tadi. Namun, meski sekarang dia sudah berada di permukaan laut, Luan menjadi sedikit bingung. Dia tahu bahwa dia hanya bisa terus maju, tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai akhir. Apalagi, meski tidak takut dingin, bukan berarti ia tidak bisa merasakan suhunya. Suhu laut di sini jauh lebih dingin daripada es di delapan benua kuno. Di lautan seperti itu, apakah benar ada ikan biasa yang bisa dia tangkap? Segalanya menjadi tidak diketahui, dan Luan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, masih ada waktu sebelum malam tiba. Meskipun dia punya makanan kering, dia harus mencoba menangkap ikan. Terakhir, makanan kering hanya bisa dimakan jika dia tidak punya pilihan lain. Luan melihat ke depan dan melihat beberapa titik putih kecil di kejauhan. Jika bukan karena penglihatannya yang luar biasa, dia tidak akan bisa melihatnya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia memutuskan untuk pergi ke titik putih di depannya untuk melihatnya. Namun, laut utara ekstrim begitu besar, dan perlombaan bintang menyebar hanyalah satu perlombaan. Jika jumlah penduduknya sama dengan penduduk temi, maka wilayah tempat tinggal mereka akan sangat kecil. Laut utara ekstrim begitu besar sehingga menemukan ras bukan hanya soal kelangsungan hidup, tetapi juga cara menemukannya. Dia benar-benar ingin mencari seseorang untuk menanyakan arah, tetapi dia tahu tidak akan ada orang lain di sini. Terlebih lagi, jenderal itu pernah mengatakan bahwa tempat ini adalah surganya binatang-binatang aneh. Luan tidak dapat memperkirakan jenis binatang aneh apa yang akan muncul dari laut. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil langkah demi langkah dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian, di delapan benua kuno, ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Tepatnya, tidak hanya orang biasa yang tidak dapat mencapai tempat ini, tetapi hanya beberapa orang di delapan benua kuno yang dapat datang ke sini. Tempat ini adalah surganya klan Hachiko. Mereka juga perlu bersantai. Bahkan patriar klan Hachiko kadang-kadang datang ke sini untuk beristirahat selama beberapa hari. Hari ini, tuan muda klan Hachiko berkumpul di sini. Para leluhur klan Hachiko juga senang melihat juniornya berinteraksi satu sama lain. Tidak hanya tuan muda, tetapi banyak anak muda berprestasi dari klan Hachiko juga ada di sini. Tentu saja, betapapun hebatnya mereka, mereka tidak akan semenarik Fuyu. Tidak akan pernah ada kekurangan pengejar di sekitar Fuyu, terutama setelah dia membuka hatinya dan tidak lagi menolak orang dari jarak ribuan mil. Dengan Li Wu Huo dan Gao Zanxing sebagai wakilnya, semua pria telah berusaha merayunya selama lebih dari sebulan. Selama orang-orang ini tidak melakukan sesuatu yang melanggar batas, Fuyu tidak menolak satupun dari mereka. Gao Zanxing dan Li Wu Huo bahkan berusaha mendekati Fuyu. Mereka duduk hanya beberapa sentimeter darinya, dan Fuyu tidak menolaknya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akan menjadi misi bunuh diri. Semua orang tahu bahwa Gao Zanxing dan Li Wu Huo adalah yang paling menjanjikan di antara para pengejar Fuyu. Klan Gao dan Klan Li merupakan klan yang hampir sama dengan klan Fu. Selain itu, Gao Zanxing dan Li Wu Huo tidak lemah, sehingga mereka memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Tentu saja yang terpenting adalah sikap Fuyu. Baru kemarin, Fuyu bahkan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah kepada kedua pria yang berusaha merayunya. Hal ini membuat mereka berdua merasa tersanjung, dan mereka tertawa sepanjang hari di klan mereka sendiri. Oleh karena itu, Gao Zanxing dan Li Wu Huo, yang awalnya merupakan saudara baik, mulai bersaing satu sama lain. Meski perasaan persaudaraan mereka tidak berkurang, sebagai rival dalam cinta, mereka hanya bisa mengesampingkan perasaan persaudaraan satu sama lain. Jika ada masalah lain, mereka tetap rela mengorbankan diri demi saudara mereka. Namun, selama itu melibatkan Fuyu, mereka berdua tidak akan menyerah. Yu kecil, kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Ada gunung palsu di depan yang aku buat dengan inti kristal. Li Wu Huo duduk di samping Fuyu dan berkata dengan gembira, kamu hanya perlu memberinya sedikit kekuatan, dan gunung palsu itu akan mengeluarkan jenis cahaya yang berbeda. Jika kamu memberinya sedikit kekuatan lebih, gunung palsu itu akan genap bergerak dan berubah menjadi berbagai bentuk. Apakah Anda ingin melihatnya? Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Apa bagusnya gunung palsu itu? Gao Zanxing juga duduk di samping Fuyu. Ketika dia mendengar ini, dia langsung berkata, Yu kecil, aku telah mengukir sebuah istana untukmu selama ini. Istana itu ada di lembah di depan kita. Istana itu memiliki pola yang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Saya tahu Anda suka melihat bintang, jadi saya letakkan bintang di tempat kita akan tinggal di masa depan. Apakah kamu ingin melihat itu? Siapa yang ingin tinggal bersamamu? Li Wu Huo langsung menjadi cemas saat mendengar ini. Dia memandang Gao Zanxing di seberang Fuyu dan berkata dengan keras, model istanamu yang rusak sangat membosankan. Memakan banyak ruang, aku sudah lama ingin merobohkannya. Kalau begitu, inti kristalnya bagus untuk dilihat. Siapa yang belum pernah melihat inti kristal pecah sebelumnya? Gao Zanxing juga mengatupkan giginya dan menatap Li Wu Huo dan berkata, gunungmu yang rusak bahkan tidak bisa dibandingkan dengan istanaku. Keduanya bertengkar di kedua sisi Fuyu. Mereka berdua sangat berisik. Fuyu sedikit mengernyit dan berkata pada mereka berdua, kalian berdua, diamlah. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung terdiam seperti kucing yang patuh. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Dengan cara ini, mereka bertiga duduk dalam waktu yang sangat lama. Bahkan rasanya satu jam telah berlalu. Akhirnya, Gao Zanxing menoleh untuk melihat Fuyu dan bertanya, Yu kecil, apakah kamu masih memikirkan orang yang ada di hatimu itu? Ketika Li Wu Huo mendengar ini, tubuhnya bergetar. Dia juga melihat ke arah Fuyu. Namun, mereka berdua melihat wajah Fuyu sangat tenang dan tidak terganggu. Tidak ada jejak perubahan. Di bawah tatapan mereka berdua, Fuyu juga dengan lembut membuka mulutnya. Aku sudah melupakan dia. 1158 Laut utara jauh, di permukaan laut. Luan telah terapung di laut selama setengah bulan, dan dalam setengah bulan ini, Luan telah kehilangan 20 kilogram. Kita harus tahu bahwa Luan tidak gemuk. Setelah lama berkultivasi dan bertarung, hampir tidak ada daging tambahan di tubuhnya. Sekarang berat badannya turun begitu banyak, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa lemahnya dia. Dalam setengah bulan terakhir, bahkan dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Laut tidak tenang, dan angin tidak kalah kencangnya dengan digletser. Setiap kali hembusan angin bertiup, ombak akan terhempas setinggi puluhan kaki. Kekuatan sebesar itu dapat dengan mudah membalikkan kapalnya. Perahunya telah terbalik berkali-kali, dan dia tidak tahu sudah berapa kali dia tersapu ombak ke laut. Kekuatan ombaknya begitu besar bahkan ia hanya bisa tersapu oleh gelombang laut yang bergejolak. Tidak hanya itu, alasan terpenting penurunan berat badannya adalah karena tidak ada makanan. Luan benar, jumlah ikan di laut terlalu sedikit, dan jumlah ikan biasa sangat sedikit. Setelah setengah bulan, Luan hanya menangkap empat ikan, dan setiap ikan tidak melebihi satu kilogram. Selama setengah bulan, Luan mengandalkan empat ikan dan dua roti kukus untuk bertahan hidup. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah guru surgawi tingkat lima. Sekalipun dia tidak melakukan apapun, konsumsi energi hariannya sangat besar. Dia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, dan dia tidak bisa memakan semua makanan kering di tasnya. Berat badan Luan benar-benar turun terlalu banyak. Beban seberat 20 kilogram itu membuat kedua sisi pipinya tenggelam. Bahkan kondisi mentalnya pun menjadi linglung dan putus asa. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah matanya. Tatapannya masih tenang dan dalam, dan dia tidak kesurupan. Luan bahkan berpikir bahwa dia beruntung, karena dalam setengah bulan terakhir, dia tidak bertemu dengan binatang aneh apapun. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah melakukan perjalanan jauh, dan bintik-bintik putih yang dia lihat akhirnya mulai membesar dan muncul sedikit demi sedikit. Bintik-bintik putih ini tidak lain adalah gletser besar. Sekarang, di depan Luan, sekitar 100 mil jauhnya, ada garis putih tak berujung. Luan tahu bahwa garis-garis ini adalah gletser besar yang pernah dia temui sebelumnya. Namun, dia sekarang sedang bergumul di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah harus pergi ke gletser atau terus mengembara di air. Di gletser, seseorang tidak akan terguling kapanpun, tetapi tidak akan ada makanan juga. Kadang-kadang, mereka dapat menemukan sesuatu untuk dimakan di laut, tetapi tidak ada apapun di gletser. Setelah berpikir lama, Luan memutuskan untuk melihat gletser terlebih dahulu. Jika gletser ini adalah tebing setinggi seribu kaki, dia mungkin tidak bisa naik bahkan jika dia mau. Untuk mempercepat perjalanan mereka, Luan menyerah di atas perahu dan mulai berlari di permukaan laut. Bagi Luan, 200 li tidaklah terlalu jauh, meskipun tubuhnya sangat lemah. Setelah sekian lama, dia akhirnya semakin mendekati garis putih, dan bentuk gletser berangsur-angsur menjadi jelas di hadapannya. Tidak ada tebing. Setelah melihatnya dengan jelas, Luan sangat gembira. Bagian luar gletser terhubung dengan permukaan laut seperti pantai. Seseorang bisa berjalan langsung dari permukaan laut. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir kekurangan makanan. Dia harus waspada setiap saat di laut. Kewaspadaan selama setengah bulan telah menghabiskan terlalu banyak kesadaran spiritualnya. Dia sangat ingin istirahat yang cukup, meski hanya seperempat jam. Luan meningkatkan kecepatannya sekali lagi, berlari dengan liar di permukaan laut. Dia semakin dekat ke pantai, dan bahkan berada dalam jarak seribu kaki. Dan tepat di depan Luan, di kedalaman 500 kaki, seekor binatang aneh berukuran besar sedang berenang di laut, mengikuti arah lari Luan. Di sini, persepsi Luan sangat ditekan. Pada kedalaman 500 kaki, keadaan gelap gulita, dan Luan tidak dapat melihat sama sekali. Tepat ketika Luan berada kurang dari 200 kaki dari pantai, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Karena dia melihat bayangan besar muncul di bawah kakinya, dan bayangan itu semakin besar, dan kecepatannya sangat cepat. Oh tidak! Tubuh Luan langsung menegang. Untungnya, dia tidak menyerah mengamati laut di bawah kakinya pada saat-saat terakhir, jika tidak, dia tidak akan bisa mendeteksi datangnya krisis ini. Melihat bayangan itu semakin besar, tiba-tiba bayangan itu memasuki bidang penglihatan Luan. Ketika Luan bisa melihat bayangan itu, jaraknya sudah kurang dari 200 kaki darinya. Ini adalah dua tentakel raksasa yang datang langsung ke arahnya dari bawah. Ledakan Terjadi ledakan besar di permukaan laut, dan kedua tentakel itu melesat keluar dari permukaan laut, dan sosok Luan terbang di atas permukaan laut, nyaris menghindari serangan kedua tentakel tersebut. Luan, yang terbang ke satu sisi di udara, melihat kedua tentakel besar itu. Masing-masing lebarnya setidaknya 10 kaki, dan sangat lembut, dengan permukaan sehalus cermin. Tidak hanya itu, di atasnya juga terdapat sesuatu seperti minyak yang memantulkan cahaya di langit. Bang! Luan terjatuh dengan keras ke permukaan laut, dan tubuhnya mundur lebih dari 10 kaki sebelum berhenti. Dua tentakel yang keluar dari permukaan laut tidak melepaskannya begitu saja, dan segera mengubah arah, dan dengan keras mencambuk ke arahnya. Ledakan Tentakel, yang panjangnya puluhan kaki, menghantam permukaan laut, dan air laut meledak di kedua sisinya. Luan mengelak lagi. Dia tidak ingin terus bertarung dengan binatang aneh tak dikenal di permukaan laut ini, dan dengan cepat bergegas menuju pantai Gletser. Jika itu adalah binatang aneh di laut, bahkan jika dia mengejarnya ke pantai, kekuatannya akan sangat berkurang, dan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Melihat Luan berbalik dan lari, binatang aneh yang masih berada di bawah laut tidak menyerah, dan mengejarnya tanpa henti. Kedua tentakel besar itu bergerak cepat di permukaan laut, dan meraih ke arah Luan. Jika dalam keadaan normal, bahkan jika Luan tidak memasuki alam Dewa Iblis, kecepatan larinya tidak akan lebih lambat dari binatang aneh ini, tapi dia sangat lemah sekarang, dan kecepatannya memang lebih rendah. Namun, Luan tidak memilih untuk memasuki alam Dewa Iblis. Melihat dua tentakel di belakangnya, dia langsung menghentakkan kakinya dan berteriak, urat off the ocean. Dalam sekejap, Luan menginjak permukaan laut, dan dengan ujung kakinya sebagai pusatnya, air laut di sekitarnya langsung membeku oleh udara dingin. Namun, luasnya bahkan lebih kecil dari perkiraan Luan. Air laut di sini sangat berbeda dengan air laut di luar, tetapi Luan tidak menyangka perbedaan sebesar itu. Urat off the ocean hanya mencakup jarak kurang dari 800 kaki, dan kedalamannya bahkan tidak sampai 400 kaki, tapi untungnya, waktu Luan adalah di saat-saat terakhir, dan kedua tentakel itu hanya berjarak 10 kaki darinya. Namun, binatang aneh yang dia bayangkan tidak muncul. Kedua tentakel binatang aneh itu memang terperangkap di dalam es oleh urat off the ocean, namun sebagian besar tubuhnya yang besar masih berada di luar, dan karena permukaannya halus dan tertutup lapisan minyak, binatang aneh itu segera menarik keluar. Tentakelnya sebelum minyak yang dikeluarkannya memadat, dan bahkan membiarkan tentakelnya menghantam es dengan keras, menyebabkan lapisan es besar terbang menuju Luan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Luan melihat kembali lapisan es yang menyapu ke arahnya. Jika dia tidak melakukan apapun, dia pasti akan ditampar langsung ke laut oleh lapisan es. Pantai berada tepat di depannya, dan dia tidak boleh diserang saat ini. Luan mengerutkan kening, dan saat dia berlari, dia memaksa dirinya untuk berbalik dan menghantam lapisan es dengan telapak tangan kanannya di udara. Dalam sekejap, telapak tangan besar berwarna tujuh muncul di udara. Teknik menangkap naga. Teknik penangkapan naga menamparkan lapisan es, dengan paksa menyeret lapisan es dan tidak membiarkan lapisan es menekan. Luan mengerahkan kekuatan lagi, mendorong lapisan es ke arah tentakel pihak lain, lalu berbalik dan berlari lagi. Ledakan. Lapisan es didorong ke samping oleh tentakel dan terhempas ke laut. Binatang aneh di laut mengejar Luan lagi, tapi Luan sudah membuat jarak di antara mereka. Bang. Luan melompat dari laut dan melintasi garis pantai tepat saat tentakel di belakangnya hendak menyusul. Benar saja, tentakel di belakangnya segera berhenti, dan Luan terbang lebih dari 200 kaki sebelum mendarat dengan keras di tanah. Karena dia berlari terlalu kencang, dia bahkan berguling beberapa kali di salju sebelum berhenti. Setelah berhenti, dia tidak beristirahat, melainkan langsung naik dari salju dan memandang ke pantai. Matanya menjadi dingin, dan seluruh wajahnya menjadi serius. Karena tepat di hadapannya, ia melihat dua tentakel besar terbanting ke pantai, dan dengan paksa menyeret tubuhnya ke atas dari bawah laut. 1159 Di tepi Gletser, suara gemuruh terdengar. Dua tentakel besar menopang dirinya di Gletser. Tubuh binatang aneh itu perlahan bangkit dari laut dan akhirnya muncul di depan Luan. Ketika Luan melihat penampakan penuh dari binatang aneh ini, tubuhnya bergetar hebat. Kenyataannya, binatang aneh ini tidak serumit yang dibayangkan Luan. Ia hanya memiliki dua tentakel ini, dan di ujung tentakel, tempat keduanya terhubung, ada kepala besar yang menonjol. Hanya ada satu mata di kepala. Mata ini memancarkan cahaya hijau, menerangi ruang di sekitarnya. Ia menatap Luan yang tidak jauh darinya. Luan tidak menyangka makhluk seperti itu ada di dunia ini. Terlebih lagi, dari struktur makhluk ini, tidak akan banyak terpengaruh meskipun ia datang ke Gletser untuk bertarung. Ini benar-benar berbeda dari ekspektasi Luan. Terlebih lagi, binatang aneh ini sangat sulit untuk dihadapi. Permukaannya yang halus dan tubuhnya yang besar membuat Luan tidak mungkin membunuhnya secara langsung meskipun dia bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Namun, karena binatang aneh ini berani keluar dari laut, tentu saja dia tidak akan takut. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari perut Luan. Guh, luh. Luan mengerutkan kening sambil memegangi perutnya yang keriput. Melihat binatang aneh besar di depannya, dia tiba-tiba tidak merasa bahwa binatang aneh ini menakutkan. Jika dia bisa membunuh binatang aneh ini, dia pasti akan mendapatkan makanan enak. Dengan pemikiran ini, Luan menarik napas dalam-dalam. Kali ini, bahkan jika binatang aneh ini ingin lari, dia tidak akan mengizinkannya. Matanya langsung memerah, menatap binatang aneh itu dengan mata pembunuh. Kemudian, pada saat binatang aneh itu tidak bergerak, dia bergerak terlebih dahulu. Sosoknya melesat keluar, meninggalkan dua garis merah tipis di udara. Bahkan ketika Luan bergegas ke depan binatang aneh itu, mereka tidak menghilang. Bang! Luan melompat dan bergegas menuju kepala di ujung tentakel. Binatang aneh ini juga dikejutkan oleh peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari binatang aneh di depannya. Ditambah dengan aura pembunuh yang kuat ini, ia berpikir untuk mundur. Melihat mutan bergegas ke arahnya, tentu saja dia tidak akan membiarkan Luan lolos begitu saja. Salah satu tentakelnya membengkok dan menyerang Luan, berniat mengirim Luan terbang ke udara. Namun, sebelum tentakel itu mencapainya, saat Luan melompat dari tanah, Ki Abadi di sekitarnya telah menyebar ke segala arah. Pada saat tentakel itu tiba di depannya, seuntai Ki Abadi telah melilit tentakel lain dari binatang aneh itu. Dengan tarikan yang kuat, dia dengan paksa mengubah arah tentakel di udara. Ketika tentakel itu melewatinya, dia sekali lagi menggunakan Ki Abadi-nya untuk menjerat tentakel itu. Melihat hal tersebut, binatang aneh itu segera mencoba menarik kedua tentakelnya. Bagaimanapun, ada minyak di tentakelnya, dan Ki Abadi tidak dapat menjebak tentakelnya. Namun, Luan tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Saat binatang aneh itu hendak menarik tentakelnya, masalah pertama muncul. Tentakel ini terlalu panjang. Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menarik mereka keluar dari tengah dua helai Ki Abadi. Jika dia tidak mundur, dia harus menarik kedua tentakelnya. Namun, semua gerakan binatang aneh itu membutuhkan dukungan dari tentakelnya. Ia tidak bisa mundur, jadi ia hanya bisa memilih yang terakhir. Jadi, kedua tentakel itu dengan cepat membawa Luan ke kepala binatang aneh itu. Segera, binatang aneh itu juga menyadari hal ini. Ia tidak ingin manusia ini mendekati titik fatalnya. Ia menarik kembali ujung depan tentakelnya dan menyerang binatang aneh di udara, mencoba memaksa binatang aneh itu untuk melarikan diri. Sayangnya, serangan semacam ini bukanlah ancaman bagi Luan, terutama saat dia lebih cepat dari lawannya. Dia dengan cepat menarik Immortal Ki untuk menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia menggunakan dua helai Immortal Ki untuk mengikat ujung depan tentakel. Kedua tentakel itu diikat di empat tempat oleh Ki Abadi. Kekuatan Luan meletus, dan dia menarik Ki Abadi. Dalam sekejap, kedua tentakel besar itu diikat secara paksa. Untuk sesaat, binatang aneh itu tidak bisa melepaskan diri. Di saat yang sama, Luan meraung. Dalam sekejap, Megalosaurus Merah muncul di hadapannya. Ia dengan cepat berlari menuju kepala binatang aneh itu melalui tentakelnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Binatang aneh itu hanya bisa menyaksikan Megalosaurus Merah berlari ke arahnya. Meski tubuhnya ditutupi lapisan minyak yang tebal, selama Megalosaurus Merah terus menyerang kepalanya, Luan yakin dia bisa membakar kepalanya. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Karena binatang aneh itu tidak bisa menggerakkan kepalanya, ia mempunyai cara lain untuk melindungi kepalanya. Minyak di kepala binatang aneh itu tiba-tiba berkumpul dengan cepat. Dari satu kaki minyak, dengan cepat terbentuk genangan minyak besar yang melayang di udara. Tiba-tiba ia berlari menuju Megalosaurus Merah. Gemuruh. Meskipun api suci surga ke-9 tidak akan padam, minyaknya terlalu berat. Bahkan teknik surga tahap ke-7, seni api naga, hanya bisa mendorong kepala naga keluar dari minyak. Ia tidak bisa menyentuh kepala binatang aneh itu. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia segera berteriak, meledak. Gemuruh. Seni api naga langsung meledak. Meskipun seni api naga tidak sepenuhnya menghilangkan minyaknya, ledakan mengerikan itu langsung meledakkan semua minyak. Ledakan dalam jarak sedekat itu menyebabkan kepala binatang aneh itu terkena pukulan keras. Namun, Luan tidak mengalami kerusakan apapun karena dia bersembunyi di balik tentakel binatang aneh itu. Saat dampaknya hilang, Luan dengan cepat bergegas menuju kepala binatang aneh itu. Ledakan barusan tidak hanya menyebabkan banyak luka di tubuh binatang aneh itu, tetapi juga menyebabkan banyak bagian tubuhnya tertutup api. Minyak di permukaan tubuhnya dengan cepat terbakar habis. Namun, hal yang paling fatal adalah binatang aneh itu masih dalam proses pusing. Ketika binatang aneh itu terbangun karena rasa sakit yang luar biasa, ia sadar kembali dan ingin menghilangkan api pada minyak. Saat ia membuka matanya, yang muncul di depan mata besar itu adalah sosok binatang aneh itu. Benar sekali, Luan sedang menunggu saat binatang aneh itu membuka matanya. Dia tidak percaya kalau mata binatang aneh itu juga dilindungi oleh minyak. Untuk amannya, Luan bertepuk tangan dan berteriak, kemarahan lautan. Dalam sekejap, air laut dan es melonjak secara bersamaan. Pada jarak sedekat itu, mereka langsung menjebak kepala besar binatang aneh itu dan akar tentakelnya. Kepalanya lebih besar dari tentakelnya. Kali ini, binatang aneh itu tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa kerasnya ia berusaha. Suhu yang sangat dingin menyebabkan binatang aneh itu panik. Ia buru-buru menarik kembali tentakelnya dan mengarahkannya ke arah Luan. Dalam proses pengocokan, apinya jatuh. Namun, pergerakannya masih terlalu lambat. Tentakel yang panjang merupakan keuntungan dan kerugian. Lebih penting lagi, kemarahan lautan Luan tidak hanya menjebak kepala binatang aneh itu, tapi juga menjebak dirinya sendiri di ruang ini. Bahkan jika ia menarik kembali tentakelnya, ia tidak akan mampu menembus es. Luan menginjak es dan dengan cepat sampai di depan mata besar itu. Hampir menyentuh mata besar itu, dia menyerang dengan telapak tangan kanannya. Seni api naga. Megalosaurus merah muncul lagi dan dengan kejam menyerang mata besar itu. Dan binatang aneh ini hanya bisa menyaksikan nyala api melonjak ke arahnya. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Gemuruh. Api memenuhi seluruh bagian dalam es. Kedua tentakel besar itu bergetar hebat begitu menyentuh es. Hanya dalam dua tarikan nafas, mereka benar-benar kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah. Nyala api berkobar dengan ganas. Segera, lebih dari separuh kepala binatang aneh itu terbakar. Luan kaget saat melihat ini. Ini adalah makanan berikutnya. Bagaimana dia bisa membiarkan api suci surga ke-9 terus menyala seperti ini? Luan dengan cepat bergegas keluar dari es dan memotong kedua tentakel dari akarnya. Dia kemudian buru-buru memadamkan api di tentakelnya. Akhirnya, dia menghela nafas lega. Setiap tentakel memiliki panjang 800 kaki dan lebar 10 kaki. Walaupun ada minyak di permukaannya, asal minyaknya dicuci bersih dan dimasak dengan benar-benar. Luan melihat kedua tentakel di depannya. Dia praktis ngiler. Setelah meninggalkan alam dewa iblis, dia bahkan tidak beristirahat. Dia dengan cepat bergegas ke tentakel dan menggunakan belatinya untuk memotong sepotong besar daging. Dia berlari ke pantai dan mencucinya sampai bersih. Kemudian, dia melepaskan sepotong kayu dan menggunakan batu api di cincinnya untuk menyalakan api. Daging tentakelnya sangat sulit untuk dibakar, tetapi Luan sangat sabar. Setelah perjuangan panjang, tercium aroma sedap. Luan tidak bisa menahan ngiler. Akhirnya, setelah memanggang sepotong besar daging ini, Luan dengan gila-gilaan memasukkannya ke dalam mulutnya dan melahapnya. Dia belum makan makanan lengkap selama lebih dari 20 hari. Mau tak mau dia merasa daging ini enak. Tidak peduli betapa kerasnya daging itu untuk dikunyah, tidak peduli betapa hambarnya daging itu, itu tetap merupakan kelesatan tertinggi di mulutnya. Benar saja, hanya ketika Anda makan saat lapar barulah Anda bisa menghargai rasa makanan. Luan terlihat senang saat dia makan dalam porsi besar. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun. Ada begitu banyak makanan, maukah kamu membaginya denganku? 1160 Saat suara itu muncul, seluruh tubuh Luan menegang dan dia dengan cepat melompat dari tanah. Di saat yang sama, dia berbalik dan melihat ke belakang dengan waspada. Dia melihat kurang dari 10 kaki di belakangnya, seorang pria berjaket kapas compang kemping berdiri di atas salju. Pria ini tampak seperti orang biasa berusia 30-an, tetapi Luan tahu bahwa mereka yang dapat bertahan hidup di sini setidaknya haruslah seorang guru surgawi tingkat 6. Meski jangkauan persepsinya sekarang sangat kecil, setidaknya pendengarannya masih ada. Pria ini bisa diam-diam mencapai posisi ini tanpa ketahuan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sederhana. Siapa kamu? Luan sedikit mengernyit dan bertanya pada pria yang berdiri di dekat tentakel 10 kaki jauhnya. Aku, pria parubaya itu tampak berpikir sejenak sebelum berkata, Li Yusu. Luan semakin mengernyit dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Kenapa kamu ada di sini? Li Yusu memandang Luan dan berkata, tetapi kamu bisa membunuhnya sendiri, yang berarti kamu sangat kuat. Kamu tidak terlihat tua, siapa yang begitu kejam melemparkanmu ke sini? Luan tidak menjawab, tapi dia lega mendengar nada suara orang ini sepertinya tidak jahat. Sungguh beruntung bisa bertemu manusia di lautan dan gletser yang tak berujung. Jika kamu ingin makan, ambillah sendiri, kata Luan. Li Yusu menganggup dan berbalik. Di saat yang sama, sebilah pisau muncul di tangannya dengan kilatan cahaya kemasan. Pisau itu berkilat, dan sepotong besar daging yang lebih tinggi dari manusia dipotong dan ditangkap oleh pria parubaya itu. Terima kasih, Li Yusu menoleh ke arah Luan dan berkata, tetapi kamu tidak bisa makan sebanyak itu sendirian. Apakah kamu tertarik untuk ikut bersama kami? Kita. Luan tertegun dan bertanya, apakah kalian banyak? Tidak banyak, tujuh orang, kata Li Yusu. Jika kamu bergabung dengan kami, akan ada delapan. Kalian semua bertemu di gletser ini. Luan bertanya dengan ragu. Tentu saja tidak. Li Yusu berkata, di laut utara yang ekstrim ini, bagaimana bisa bertemu begitu banyak orang secara kebetulan? Kami semua berkumpul di luar, dan Anda adalah orang pertama yang kami temui. Luan mengangguk sedikit, tapi dia sedikit ragu-ragu. Melihat ekspresi Luan, Li Yusu berkata, kamu boleh datang ke tempat kami dulu. Jika kamu ingin tinggal, kamu boleh tinggal. Jika tidak, kamu boleh pergi. Bagaimana menurutmu? Luan berpikir sejenak dan akhirnya berkata, Oke. Luan bangkit dan melihat kedua tentakel besar di sampingnya. Mustahil untuk memasukkan benda sebesar itu ke dalam ring luar angkasa. Melihat ini, Li Yusu berkata, saya akan membantu Anda. Masing-masing dari kita akan menyeret satu. Luan mengangguk. Dia dan Li Yusu masing-masing menyeret tentakel besar saat mereka berjalan di atas salju. Luan makan beberapa suap dan merasa lebih energi. Ketika mereka berdua mendekati tepi gunung pertama, dia menemukan celah es di depan mereka, yang tampak seperti gua. Itu di depan. Li Yusu berkata, letakkan tentakelnya di sini. Ayo masuk. Oke. Luan mengangguk dan mengikuti jejak Li Yusu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di celah gletser. Itu seperti celah tempat Luan terjatuh sebelumnya. Namun, celah ini berbentuk horizontal, dan tidak ada bagian yang rusak di dalamnya. Juga tidak ada binatang aneh. Itu sangat aman. Keduanya berjalan ke dalam gua es. Setelah berjalan sekitar 10 kaki, mereka mendengar orang berbicara. Setelah berjalan sekitar 10 kaki, mereka akhirnya sampai di ruang besar di ujung gua es. Benar saja, seperti yang dikatakan Li Yusu, ada total 6 orang di depan mereka. 6 orang, 3 pria dan 3 wanita. Dan dari permukaan, salah satu pria dan wanita harus menjadi suami istri. Melihat penampilan Li Yusu, terutama dengan orang lain di belakangnya, ke-6 orang itu tercengang. Salah satu pria itu berdiri dan bertanya pada Li Yusu, mengapa kamu kembali begitu cepat? Siapa dia? Luan mendengar kata-kata itu dan matanya sedikit menyipit. Ini bukan karena orang tersebut menolaknya, tetapi karena dari nada ini, hubungan antara orang tersebut dan Li Yusu tidak baik, yang membuatnya waspada. Aku bertemu dengannya di pantai. Li Yusu berkata, kamu tidak perlu mencari makanan hari ini. Saudara ini baru saja membunuh ikan berkaki dua di pantai. Saya meminta makanan. Ikan berkaki dua. Pria itu jelas terkejut. Dia memandang Luan dan berkata, dia bisa membunuh ikan berkaki dua. Li Yusu tidak menjawab, tetapi langsung mengeluarkan sepotong besar daging dari ring dan melemparkannya ke atas es. Dia berkata, dua tentakel besar ada di luar. Apakah kamu ingin melihatnya? Setelah mendengar ini, tubuh pria itu bergetar dan dia dengan cepat bergegas di antara keduanya dan berlari keluar. Luan melihat ke belakang pria itu dan sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat Li Yusu dan bertanya, binatang aneh ini disebut ikan berkaki dua. Kami tidak tahu apa namanya. Kami sendiri yang menamainya. Li Yusu tersenyum dan berkata, kedengarannya tidak menarik. Saat Li Yusu berbicara, lima pria dan wanita lainnya berdiri dari tanah dan dengan cepat mengepung sepotong besar daging. Salah satu dari pria itu sangat gembira dan dengan cepat berkata, cepat. Cepat masak daging ini. Rasanya tidak enak jika dibiarkan terlalu lama. Empat orang lainnya segera mengangguk. Di antara kelompok orang ini, perempuan lebih pandai memasak. Ketiga wanita itu meletakkan daging itu di rak dan berkata kepada kedua pria itu, cepat bakar dengan api. Bakar saja dengan api. Daging ini bisa menahannya. Oke, kedua pria itu mengangguk. Pada saat yang sama, mereka menggunakan api dan membakar daging di dalam api. Pada saat ini, pria yang baru saja berbicara dengan Li Yusu berlari kembali dari luar dan berkata dengan penuh semangat, sebenarnya ada dua tentakel di luar. Mengapa kamu tidak menungguku dan memasaknya sendiri? Saat dia mengatakan ini, pria itu dengan cepat berlari ke arah daging dan segera sibuk. Beberapa orang membagi daging menjadi potongan-potongan kecil dan merata. Ini sangat sederhana bagi mereka. Di bawah api, kecepatan memasak jauh lebih cepat daripada kecepatan luan. Tidak butuh waktu lama hingga aromanya muncul, yang jauh lebih kuat dari apa yang baru saja dimasak luan. Melihat daging di rak, Li Yusu berkata kepada luan, kamu tidak makan banyak sekarang. Ayo makan bersama. Luan tidak menolak. Dia berjalan ke rak bersama Li Yusu dan mengambil daging di atasnya untuk dimakan. Jelas sekali orang-orang ini sangat lapar. Segera, setengah dari daging setinggi manusia telah dimakan. Akhirnya, semua orang melambat. Setiap orang mengambil beberapa potong daging dan menaruhnya di hadapan mereka. Mereka duduk di tanah membentuk lingkaran dan makan perlahan. Lagi pula, mereka tetap perlu mengucapkan terima kasih setelah memakan makanan orang lain. Seorang wanita cantik membuka mulutnya dan berkata kepada luan, adik, siapa namamu? Lin Xiao Liu. Luan meletakkan daging di tangannya dan berkata, Liu Su juga meletakkan daging di tangannya dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang-orang kami. Nama saya Liu Su. Anda sudah tahu bahwa keduanya adalah suami istri, Su Seng dan Nyonya Su. Keduanya mengangguk pada Luan, dan Luan juga mengangguk. Keduanya adalah Zhou Yan dan Zhou Ru. Mereka adalah saudara kembar. Liu Su menunjuk kedua wanita lainnya dan berkata, Luan memandang mereka dan mengangguk. Tak heran jika ia merasa kedua wanita ini terlihat mirip, terutama kelopak mata tunggal dan mulutnya yang kecil. Ternyata mereka kembar. Zhou Yan dan Zhou Ru juga tersenyum pada Luan. Mereka memiliki kesan yang baik terhadap Luan karena Luan memberi mereka perasaan bahwa dia sangat bersih, seperti es di sini. Dia tidak seperti guru surgawi lainnya dari alam yang sama yang mengeluarkan perasaan licik. Ini Guo Jie. Dia adalah satu-satunya guru surgawi dengan atribut kayu di sini, kata Liu Su. Luan dan Guo Jie saling mengangguk. Akhirnya, Liu Su memperkenalkan pria yang baru saja berbicara. Ini Yan Hao. Dia juga orang yang mengumpulkan tim kami. Inisiatornya. Luan menoleh untuk melihat Yan Hao dan sedikit mengangguk. Saat ini, kakak perempuan si kembar, Zhou Yan, bertanya pada Luan dengan rasa ingin tahu, mengapa anda ada di sini, Tuan Lin. Luan menoleh dan berkata, saya di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Zhou Ru bertanya dengan rasa ingin tahu. Luan memikirkannya, orang-orang ini mungkin mempunyai informasi yang relevan. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikannya dan berkata, perlombaan penyebaran bintang. Perlombaan penyebaran bintang. Ketujuh dari mereka saling memandang dan akhirnya menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Luan sedikit kecewa saat melihat ini, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia bertanya kepada mereka bertujuh, bolehkah saya tahu mengapa kalian bertujuh ada di sini? Ketujuh dari mereka saling memandang ketika mendengar ini. Untuk sesaat, tidak ada yang menjawab. Yan Hao adalah penyelenggaranya. Jika dia tidak mengatakan apapun, enam orang lainnya juga tidak bisa berkata apa-apa. Luan tidak memaksa mereka. Dia berkata, saya minta maaf karena lancang. Mohon maafkan saya. Tidak, tidak ada yang sombong dalam hal itu. Liu Su tiba-tiba menoleh ke arah Luan dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami di sini untuk mencari sumber es utara yang ekstrim. Terima kasih.